Cici Pada saat yang sama ketika Langli menjadi marah, aura yang melonjak di dalam tubuh Chuh Heng juga naik ke langit. Baut petir hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dan terjalin menjadi jaring petir besar. Itu menutupi langit dan menutupi bumi, menyelimuti Langli di depannya. Langit dan bumi seakan berubah warna. Guntur menderu dan badai datang. Jaring petir hitam yang sebanding dengan jaring langit menyelimuti Langli dan bayangan Asura darah setinggi seratus kaki di belakangnya dengan kekuatan untuk menutupi langit. Mengaum Tenggorokan Langli mengeluarkan suara gemuruh rendah dan dalam seperti suara binatang buas. Pembuluh darah di wajah jahatnya menonjol dan menyembul. Dia dengan marah mengangkat pedangnya dan dengan keras menebas jaring petir hitam itu. Kamu pikir kamu bisa menjebakku seperti ini? Anda terlalu naif. Ledakan Gelombang pedang yang kuat dan agung itu seperti binatang buas yang membuka pintu air. Ini memicu dampak besar yang bertabrakan dengan kekuatan menakjubkan dari jaring petir hitam. Percikan terbang ke segala arah dan esensi sejati meledak. Seluruh jaring besar itu bergetar hebat, menunjukkan tanda-tanda pecah kapan saja. Cahaya darah bayangan Asura di belakang Langli membubung ke langit. Di bawah ikatan jaring petir gelap, ia seperti binatang buas yang nakal dan kejam, menggunakan seluruh kekuatannya untuk merobek jaring surgawi dan menerobos belenggunya. Kilatan sedingin es melintas di mata Chuhen seperti pisau. Yuan dan di tubuhnya berputar dengan cepat dan aliran energi petir gelap yang tak ada habisnya melonjak. Jaring petir hitam yang terjalin dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh Langli dan bayangan darah Asura. Itu seperti nyala api yang membakar tulang. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi jaring besar pola cahaya, menyelimutinya sepenuhnya. Menarik. Teriak Chuhen. Detik berikutnya, fluktuasi energi aneh sekali lagi muncul dari tubuhnya. Cici. Jaring petir gelap yang menutupi seluruh tubuh Langli dengan cepat terbuka dan ditarik kembali, menyebabkan area yang bisa digerakkan oleh Langli menjadi semakin kecil. Banyak pola cahaya bersilangan yang setajam bila listrik. Pada saat yang sama ketika mereka menarik kembali, bila listrik yang tajam langsung memotong Yuan sejati yang telah diledakkan oleh Langli. Aura Langli dengan cepat ditekan. Dari jauh, asura merah tua di belakangnya tampak seperti raksasa yang terperangkap oleh jaring surgawi. Itu membuatnya merasa semakin marah dan gelisah. Langli kaget dan marah. Sebenarnya, dia tidak menyangka lightning net yang dikeluarkan oleh Chuhen akan sekuat itu. Di bawah pengaruh guntur gelap, meridian Langli sedikit mati rasa. Gemuruh. Pada saat ini, aura yang keluar dari Chuhen menjadi ganas dan ekstrim sekali lagi. Garis-garis petir gelap yang melilit tubuhnya membentuk bentuk spiral, seperti pusaran hitam berkumpul di depan Chuhen. Ruang bergetar tanpa henti saat angin dan guntur menderu. Suara yang memekakkan telinga menyebabkan darah di tubuh manusia mendidih. Segera setelah itu, bola petir hitam besar muncul di antara langit dan bumi. Aura yang kental dan menakutkan memenuhi langit dan bumi, menyebabkan gunung dan sungai berubah warna. Guntur gelap bunuh. Tanpa penundaan sedikit pun, dia tidak berniat memberi Langli kesempatan untuk bereaksi. Chuhen mendorong dengan seluruh kekuatannya dan bola petir hitam besar itu langsung melesat seperti meteorit dari luar angkasa. Itu menyapu aura destruktif yang melonjak ke langit saat menekan Langli di depannya. Pergerakan bola petir ini persis sama dengan pergerakan naga banjir Darkwing yang diatemui di wilayah Tunder Celap. Kemana pun ia pergi, ruang angkasa bergetar, dan energi spiritual langit dan bumi langsung tersedot. Bahkan partikel debu pun berubah menjadi ketiadaan. Apa? Pupil mata Langli mengecil, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang menyeramkan. Ledakan. Detik berikutnya, gelombang kejut yang sangat dahsyat meledak di udara. Bola aura pola cahaya hitam melonjak ke langit seperti awan jamur besar. Itu menghancurkan bumi, dan kekuatan besar sepertinya ingin membuat lubang di langit. Kekuatan kekerasan yang tak tertandingi dilepaskan secara sembarangan, dan arus listrik hitam yang tak ada habisnya seperti banjir yang menerobos bendungan, membombardir tubuh Langli. Aura pembunuh yang kejam dan haus darah dari yang terakhir langsung ditekan seperti gunung. Gemuruh. Bayangan Asura berwarna merah darah yang melintasi antara langit dan bumi juga hancur berkeping-keping dalam sekejap. Gelombang cahaya merah darah itu seperti semburan tsunami yang menyebar antara langit dan bumi. Pola petir hitam dan cahaya merah darah terus-menerus menyatu, dan wilayah dalam radius ribuan mil dipicu oleh badai aliran udara yang cepat. Akibat yang mengejutkan melanda segala arah, gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Sungai-sungai mengalir mundur, dan lapisan tanah tebal berjatuhan dari hutan lebat. Ratusan binatang melarikan diri, dan burung-burung terbang karena terkejut. Semua orang dikejutkan oleh aura mengerikan antara langit dan bumi. Suara mendesing. Tiba-tiba, sosok berlumuran darah keluar dari kerusuhan energi yang kacau, dan muncul di hadapan Chuhen. Jika ada yang melihat pemandangan di depan mereka saat ini, mereka mungkin akan tercengang. Pakaian bled absolute Langli compang kemping, dan tubuhnya dipenuhi luka dan darah. Pedang berwarna merah darah di tangannya memancarkan fluktuasi kekuatan yang berfluktuasi antara kuat dan lemah, dan sangat tidak stabil. Dia kaget dan marah. Namun, dia malah semakin takut dan marah. Langli menatap tajam ke arah Chuhen, dan matanya bersinar karena tekat. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan pergi. Huff. Wajah Chuhen menunjukkan sedikit rasa jijik, dan kemudian, bersamaan dengan gelombang true essence yang kuat, cahaya bintang yang cemerlang muncul dari tubuhnya. Cahaya perak terang menyelimuti tubuh Chuhen, dan seperti bintang terang, cahaya perak tersebar di langit. Berdengung. Segera setelah itu, Chuhen tersebar seperti kembang api, dan dia terbelah menjadi tujuh. Enam dopelganger terpisah dari tubuhnya. Melihat Langli yang melarikan diri dengan panik di depannya, ketujuh Chuhen mengangkat pedang hitam di tangan mereka pada saat yang bersamaan. Pola cahaya yang tampak seperti tanaman merambat perak segera naik ke atas bilahnya, dan pedang hitam itu segera berubah menjadi perak sebening kristal. Cahaya bintang yang terus-menerus ditelan dan dimuntahkan sepertinya merupakan inti dari kekuatan tujuh bintang yang berkumpul. Serangan Al-Kaid. Chuhen berteriak dengan suara yang dalam. Kekuatannya meningkat, dan pedangnya jatuh. Lugas. Rapi. Berdengung. Dalam sekejap, tujuh sinar pedang perak dengan kekuatan membelah langit, seperti tujuh meteor yang mengejar bulan, melintasi langit dan menyerang Langli. Tujuh sinar pedang itu sangat cepat, seperti aurora yang menembus langit. Aura kehancuran yang kental mendekat dengan kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi Langli berubah drastis, dan rasa takut yang kuat melonjak di matanya. Tidak. Ledakan. Cahaya bintang perak yang kacau segera meledak, dan tujuh sinar pedang terkonsentrasi pada satu titik, semuanya menyerang tubuh Langli. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan yang meledak menjadi sangat terang dan menyilaukan, dan cahaya perak seperti matahari menerangi seluruh langit. Sinar pedang yang sangat kuat datang satu demi satu, terus-menerus menyerang Langli. Yang terakhir dengan tergesa-gesa mengedarkan esensi sejati di tubuhnya untuk melindungi organ vitalnya, namun meski begitu, kekuatan serangan Al-Qaid dengan mudah menembus pertahanannya. 452. Bang. Suara ledakan besar meledak di langit. Dalam sekejap, kabut berdarah muncul dan daging cincang berterbangan. Bagian tubuh Langli di bawah pinggangnya langsung hancur oleh cahaya pedang cahaya bintang yang tak terhentikan dan mengamuk. Ah. Mata Langli membelalak kaget. Matanya hampir keluar dari rongganya, dan wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Gelombang udara yang dahsyat melonjak ke bawah, dan Langli, yang hanya tersisa separuh tubuhnya, jatuh dari langit seperti karung pasir. Segera setelah itu, dia menabrak puing-puing di bawah. Langit menjadi gelap, dan gelombang udara yang kacau serta yuan batin bercampur dan memenuhi udara. Selanjutnya, petir gelap menjalar di sekitar tubuh Chuhen dan kekuatan bintang-bintang dengan cepat menghilang. Sosoknya bergerak, dan dia turun dari langit ke sisi Langli. Pada saat ini, jika ada yang menyaksikan adegan ini, rahang mereka pasti akan jatuh ke tanah karena terkejut. Blet Jue dari Tujuh Absolut, murid inti dari sekte Asura, Langli, saat ini terbaring di tanah, di ambang kematian. Bagian bawah tubuhnya telah menghilang tanpa bekas, dan melalui luka berdarah, seseorang dapat dengan jelas melihat organ-organ yang rusak di tubuhnya. Tak seorang pun menyangka bahwa pedang Jue Langli, yang cukup terkenal di antara berbagai sekte besar di seratus negara, akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Suara mendesing. Chuhen memegang pedang hitam itu secara miring, dan matanya yang sedingin es tidak mengandung sedikitpun emosi. Dia dengan acu-ta'acu berkata, kamu harus membayar atas apa yang telah kamu lakukan cepat atau lambat. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu menggantikan pemilik asli pedang itu. Teror tanpa batas dengan cepat menyebar ke seluruh wajah Langli, dan dia benar-benar menatap Chuhen dengan ekspresi agak memohon. Tidak. Mendesis. Cahaya pedang yang menyilaukan menembus udara seperti bulan sabit, dan darah hangat menyembur keluar seperti air mancur. Segera setelah itu, sebuah kepala bundar terbang keluar, dan berguling-guling di tanah sejauh lebih dari selusin meter sebelum berhenti. Mata Langli terbuka lebar, dan dia meninggal dengan sisa keluhan. Bahkan pada saat kematiannya, dia mungkin tidak pernah membayangkan sabit malaikat maut akan berayun begitu cepat. Fiuh! Chuhen menghela nafas lega, dan wajah tampannya menunjukkan ekspresi yang agak santai. Siken, kamu bisa istirahat dengan tenang sekarang, meskipun kita belum pernah bertemu sebelumnya. Segera, Chuhen mengeluarkan selembar kain dan dengan santai membungkus kepala Langli di dalamnya, berniat untuk mengambilnya. Sebelumnya, dia telah berjanji pada Silan bahwa dia pasti akan membawa kembali kepala Langli. Ini bisa dianggap sebagai janji rutin. Setelah dengan santai memasukkan kepala Langli ke dalam cincin penyimpanan, independen, Chuhen kemudian meletakkan gelang penyimpanan Langli dan pedang berwarna merah darah ke telapak tangannya. Pedang panjang dan sempit berwarna merah darah memancarkan aura tajam yang menusuk, dan aura pembunuh terpancar dari bilahnya. Ini pedang yang bagus. Chuhen dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, ini setidaknya adalah senjata yang berada di peringkat 30 teratas dalam peringkat senjata spiritual. Setelah itu, Chuhen memeriksa gelang penyimpanan Langli dengan akal sehatnya. Sebagai murid inti dari sekte Asura, koleksi Langli secara alami cukup kaya. Ada banyak batu kristal purba dan sumber daya budidaya. Berdengung. Cahaya putih menyala, dan gulungan merah tua muncul di tangan Chuhen. Dengan rasa ingin tahu, Chuhen membuka gulungan itu, dan tiga kata, Asura selas, mulai terlihat. Itu adalah keterampilan bela diri yang baru saja ditunjukkan Langli. Sudut mata Chuhen sedikit menyipit. Kenyataannya, Langli tidak punya waktu untuk menunjukkan jurus pembunuh terkuatnya sebelum dia dibunuh oleh Chuhen. Asura berwarna merah darah yang tingginya seratus kaki di belakang Langli sebelumnya memancarkan aura yang sangat kuat. Namun, Chuhen lebih unggul dengan melakukan langkah pertama. Dia telah terlebih dahulu menggunakan Dark Lightning Net untuk membatasi pertumbuhan aura Langli, dan tidak memberi Langli kesempatan untuk menampilkan jurus pamungkasnya. Dengan kata lain, jika Langli benar-benar melepaskan, Asura selas, pertarungan tidak akan berakhir secepat itu, dan mereka berdua masih akan terlibat dalam pertarungan yang intens. Keterampilan bela diri ini memakan banyak waktu untuk digunakan, tetapi auranya masih sangat mendominasi. Saya akan mengambilnya kembali dan mempelajarinya. Chuhen seperti seorang perampok yang, membunuh dan merampok, dan langsung memasukkan gulungan merah tua ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah melakukan semua ini, Chuhen melirik dengan acuh-ta'acuh pada mayat Langli yang dimutilasi. Dia tidak berencana untuk tinggal di sini lebih lama lagi, dan berbalik untuk pergi. Saat Chuhen berada beberapa ratus meter dari medan perang, sosok yang dikenalnya datang dari hutan di depannya. Itu tidak lain adalah Hong Lian, yang mengikutinya sampai ke sini. Ketika dia melihat Chuhen datang, dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju dan bertanya, di mana Langli? Apakah kamu menyuruhnya melarikan diri? Melarikan diri? Chuhen tertegun pada awalnya, dan kemudian dia menjawab dengan malas, bagaimana menurutmu? Hong Lian sedikit mengernyit, mengapa kamu tidak menundanya lebih lama lagi? Chuhen jengkel sekaligus geli. Dia melihat sekilas reruntuhan pertempuran di belakangnya. Bukankah separuh dari mayat Langli masih tergeletak di sana? Namun, karena jarak yang jauh dan mayat yang dimutilasi, mustahil untuk mengetahui bahwa itu adalah Langli jika seseorang tidak melihat lebih dekat. Ditambah dengan fakta bahwa Chuhen telah menggunakan waktu yang sangat singkat untuk membunuh Langli. Dari saat dia menyusul pihak lain hingga saat dia membunuhnya, sebenarnya dibutuhkan waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh. Hong Lian telah mengikuti jejak Chuhen sampai ke sini. Baginya, mungkin Chuhen memiliki kemampuan untuk melawan Langli, tapi itu tidak cukup untuk membunuhnya dalam waktu sesingkat itu dan mengakhiri pertempuran. Akibatnya, pikiran pertama Hong Lian adalah Langli telah melarikan diri. Chuhen tidak mau repot-repot menjelaskan padanya, jadi dia berkata dengan santai, ayo kembali. Hong Lian sedikit tidak senang. Dia akhirnya berhasil menyusul Langli dengan susah payah, namun sia-sia begitu saja. Jika dia bisa mengejar Langli lebih awal dan membantu Chuhen, maka mereka memiliki peluang bagus untuk membunuh Langli. Hong Lian menatap sosok Chuhen yang menghilang di kejauhan, dan pada akhirnya dia menghela nafas tak berdaya. Puncak Batu Hitam Di gunung yang berjarak beberapa kilometer dari Sky Brilliance Platform yang hancur. Semua murid Sekte Seribu Bango akhirnya bisa menghela nafas lega. Di tepi punggung gunung, ada tumpukan mayat binatang iblis yang dimutilasi dengan buruk. Karena pikiran binatang iblis itu telah dikendalikan oleh anggota Sekte Asura, jadi mereka akan terus mengejar mereka tidak peduli bagaimana anggota Sekte Seribu Bango mundur. Karena seperti itu, Kou Tianchen dan Si Wenxing tidak punya pilihan selain memusnahkan semua binatang iblis yang mengejar mereka. Di puncak Black Rock Peak, ekspresi kedua murid inti yang bertanggung jawab atas perekrutan kali ini sangat tidak sedap dipandang. Terutama bagi Kou Tianchen, ekspresinya sangat pucat. Bajingan dari Sekte Asura ini. 453 Tianchen, menurutmu mengapa anggota Sekte Asura muncul di sini? Tanya Si Wenxing dengan suara rendah di puncak Black Rock Peak. Cahaya dingin muncul di antara alis Kou Tianchen. Dia tidak langsung menjawab pertanyaan Si Wenxing, dan dia malah mengarahkan pandangannya ke arah murid-murid Sekte Seribu Bango. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba dan mengejutkan telah menyebabkan sebagian besar murid terluka, dan lebih dari separuh dari mereka terluka parah. Selain itu, lebih dari 10 dari mereka tewas dalam pertempuran tersebut. Kehilangan lebih dari selusin murid balai istana jelas merupakan pukulan besar bagi Sekte Seribu Bango. Semuanya, tolong tahan sedikit lebih lama. Saya sudah memberi tahu Sekte untuk mengirim bala bantuan. Penatua Hua menenangkan emosi semua orang saat dia membagikan pil penyembuhan. Karena formasi teleportasi yang membawa kembali ke Sekte tersebut dipasang di platform Sky Glory, dan Sekte Asura telah menghancurkannya bersama dengan formasi teleportasi. Dalam keadaan seperti itu, mereka hanya bisa menunggu bala bantuan dari Sekte tersebut. Seorang pemuda yang marah mengutuk, para bajingan terkutuk dari Sekte Asura itu. Tidakkah kalian semua menganggapnya aneh? Kami belum pernah diserang selama ujian di masa lalu. Ini sungguh membingungkan, bagaimana anggota Sekte Asura mengetahui lokasi pasti ujian tersebut. Selain itu, mereka bahkan melakukan penyergapan. Mungkinkah.ada pengkhianat di antara kita? Apa? Ada pengkhianat? Suara riuh langsung muncul di sekitar saat kata-kata ini diucapkan. Dalam sekejap, mereka semua menatap kerumunan di sekitar, dan mereka mengungkapkan kewaspadaan aneh di mata mereka. F. Chuck, kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah kamu pikir aku pengkhianat? Apa yang membuatmu begitu kesal? Apa aku mengatakan sesuatu? Kamu tidak mengatakan apa-apa, tapi kamu pasti mencurigaiku di dalam hatimu. Brengsek, aku sedang dipenuhi amarah saat ini, jadi aku menyarankanmu untuk tidak menyinggung perasaanku. Itu seperti batu yang menimbulkan ribuan riak. Karena mereka menderita serangan mendadak dari Sekte Asura tanpa alasan yang jelas dan ditambah dengan efek dari luka mereka. Banyak dari mereka yang sangat sensitif. Ketika salah satu dari mereka merasa ada pengkhianat di antara mereka, langsung timbul keraguan di hati mereka. Kalian semua, berhentilah berdebat. Ekspresi penatuahua muram sementara api amarah berkobar di matanya, jangan meragukan temanmu di saat seperti ini. Serangan musuh mungkin akan datang untuk kedua kalinya. Bukankah Anda sekarang menciptakan peluang bagi orang lain dengan perselisihan internal? Semua orang memasang ekspresi dingin di wajah mereka. Mereka sangat marah, tetapi mereka tetap diam. Huff, jika aku mengetahui siapa pengkhianat itu, aku pasti akan memotongnya menjadi delapan bagian, seorang murid dengan temperamen berapi api masih mengumpat. Penatuahua menghela nafas tanpa daya dan berkata, lupakan saja, mari gabungkan jumlah korban terlebih dahulu. Tahukah Anda berapa banyak orang yang hilang dari Heaven Dasling Platform? Semua orang melihat sekeliling dengan malas. Segera setelah itu, sebuah suara terkejut terdengar, Chuh Han sepertinya telah menghilang. Oh, adik junior teratai merah juga tidak ada di sini. Apa yang sedang terjadi? Apa terjadi sesuatu pada mereka berdua? Tidak mungkin, Chuh Han begitu kuat, bagaimana dia bisa mati begitu saja? Budidaya Honglian juga tidak lemah. Tidak mungkin dia tertinggal di belakang kita. Mungkinkah? Dalam sekejap, setiap orang sepertinya memiliki kilasan inspirasi di benak mereka. Terlebih lagi, tatapan mereka menjadi sangat aneh. Tidak mungkin, kakak muda teratai merah telah berada di sekte kami selama hampir 10 tahun. Sangat mustahil baginya untuk menjadi mata-mata dari sekte Asura. Saya juga tidak percaya Honglian adalah mata-mata. Mereka berbicara dengan suara rendah. Jika Honglian bukan mata-mata, maka orang lain langsung menjadi sasaran kecurigaan. Mungkinkah itu Chuh Han? Dia adalah murid baru tahun ini, dan sesuatu terjadi selama ujian. Ditambah dengan fakta bahwa Chuh Han telah membunuh Holdis Ciple Menghong, melumpuhkan Hutong, dan melukai Kong Bin dan yang lainnya. Dari sudut pandang tertentu, sepertinya dia melemahkan kekuatan sekte Seribu Bangau. Suasana menjadi sangat aneh. Meski tidak ada yang mengatakannya dengan lantang, mereka semua sudah mulai curiga. Mata Kou Tian Chen juga memancarkan rasa dingin yang mengerikan, dan dia tampak berpikir keras. Lihat, punggung Chuh Han dan teratai merah. Tepat pada saat itu, terdengar seruan nyaring dari kerumunan. Semua orang terkejut, dan mereka melihat ke arah langit ke arah Sky Glory Platform. Mereka melihat seorang pria dan wanita muda mendekat dari jauh. Itu tidak lain adalah Chuh Han dan Honglian. Semua orang berdiri dan memandang mereka. Setelah itu, Chuh Han dan Honglian mendarat satu demi satu. Bahkan sebelum mereka sempat mengatakan apapun, mereka berdua tercengang. Semua orang memandang mereka dengan tatapan aneh yang tak terlukiskan. Lebih tepatnya, cara mereka memandang Chuh Han berbeda. Chuh Han bertukar pandang dengan Honglian, lalu dia bertanya dengan acuh-ta'acuh. Apa? Kemana kalian berdua pergi? Sesaat kemudian, sebuah suara dipenuhi rasa bangga, acuh-ta'acuh, dan bahkan seolah mempertanyakan mereka. Kou Tian Chen menghampiri mereka terlebih dahulu. Dan matanya sedingin es. Si Wen Sing mengikuti di belakangnya dan memandang mereka, dengan penuh harap. Di hadapan nada sombong Kou Tian Chen, mata Chuh Han tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip dengan cahaya dingin ketika dia mengingat bagaimana Kou Tian Chen telah menurunkannya ketika dia menerima gulungan misi sebelum ujian. Apa hubungannya denganmu? Suara mendesing. Balasan Chuh Han segera menimbulkan keributan. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah seorang pendatang baru berani mengatakan hal seperti itu kepada murid inti. Meskipun Chuh Han telah mengalahkan Kong Bin dan mengambil posisi sebagai pemimpin murid aula, masih ada kesenjangan yang cukup besar antara dia dan murid inti. Tentu saja, di mata orang banyak, basis dan kekuatan budidaya Chuh Han dan Kou Tian Chen tidak dapat dibandingkan. Namun, melihat ekspresi Kou Tian Chen berangsur-angsur menjadi gelap, Hong Lian berkata, kakak senior Kou, Chuh Han dan saya mengejar Lang Li. Mengejar Lang Li? Semua orang tercengang. Lang Li adalah murid inti dari sekte Sura, namun keduanya berani mengejar Lang Li sendirian. Mereka sangat berani. Oh. Kou Tian Chen mengangkat alisnya sedikit, dan ada sedikit ejekan di matanya. Kamu mengejar Lang Li? Bolehkah saya bertanya apakah Anda berhasil mengejarnya? Hong Lian melirik Chuh Han dan melanjutkan, Chuh Han menyusulnya, tapi saat aku tiba, Lang Li sudah melarikan diri. Suara mendesing. Begitu kata-kata ini diucapkan, keributan yang tak dapat dijelaskan terjadi di antara kerumunan. Namun, yang mengejutkan mereka bukanlah Chuh Han mampu membuat Lang Li melarikan diri, tapi ada hal lain. Kou Tian terkekeh, tawanya sangat lucu. Dia memandang Chuh Han dan berkata dengan sembrono, dengan kata lain, kamu mengejar Lang Li sendirian, dan Hong Lian kebetulan tiba ketika Lang Li dipukuli olehmu. Benarkan. Apa maksudmu? Katakan saja, tidak perlu bertele-tele. Jawab Chuh Han dengan dingin. Baiklah, kalau begitu aku akan berterus terang. Kou Tian Chen merentangkan tangannya, dan suaranya sangat tajam dan mendominasi. Di masa lalu, tidak pernah ada satu kecelakaan pun selama tes rekrutmen Sekte Seribu Bangau, namun kamu hanya harus mengalami penyergapan dari Sekte Shuro tahun ini. Kamu hanyalah murid baru, namun kamu sebenarnya memiliki kemampuan untuk menghancurkan tiga besar peringkat istana. Mau tak mau aku bertanya-tanya latar belakang tak terkatakan seperti apa yang kamu miliki. Terakhir, kamu bilang kamu mengejar Lang Li. Hehehe. Kou Tian Chen tertawa dingin dan berkata, menurut pengetahuanku, kultifasi Lang Li berada di peringkat kedua di antara tujuh jenius terhebat, dan teknik pedang suranya terkenal di seluruh prefektur seratus kerajaan. Baiklah, menurutku kamu menantang Lang Li karena ketidaktahuan, tapi kenapa Lang Li kebetulan pergi saat Hong Lian tiba? Apakah Anda benar-benar mengejarnya, dan Anda tidak punya niat lain? Kata-kata Kou Tian Chen masuk akal. Timbangan, di hati setiap orang yang hadir langsung miring. Banyak orang memandang cuhen dengan tatapan yang menjadi lebih dingin, dan cahaya dingin yang mengerikan samar-samar muncul di mata mereka. Menurut pendapat mereka, cuhen tidak mengejar Lang Li, tapi dia diam-diam berkomunikasi dengannya. Bagaimanapun juga, kekuatan pedang jual Lang Li terlihat jelas oleh semua orang. Hanya mengandalkan cuhen untuk mengejarnya sendirian berarti mendekati kematian. Sedangkan untuk mengusir Lang Li, itu bahkan lebih mustahil. Namun, ekspresi cuhen sangat tenang. Matanya yang hitam pekat seperti air sumur tanpa riak sedikitpun. Dia tidak rendah hati atau sombong. Cuhen menatap tatapan tajam Kou Tian Chen dan menjawab dengan tenang, tidakkah kamu curiga bahwa aku adalah mata-mata dari Sekte Shuro? Kou Tian Chen tersenyum sambil menjawab, bukan begitu. Kakak senior Kou, kamu salah paham. Hong Lian mau tidak mau membela cuhen. Dia berkata tanpa ragu-ragu, cuhen berasal dari dinasti Seinstar. Saya bertemu dengannya dua tahun lalu ketika saya masih di Akademi Bela Diri Kekaisaran. Saya jamin latar belakangnya bersih, dan dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan Sekte Shuro. Apakah begitu? Ya. Hong Lian menganggup dengan sungguh-sungguh dan terus berkata, sebelumnya, cuhen memang bertarung dengan langwi. Saya merasakan fluktuasi energi yang mengejutkan saat saya mengejar mereka. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Silan. Dia dibawa ke sini oleh Silan. Saat menyebut Silan, tatapan semua orang sedikit melembut. Silan adalah dewi impian mereka di hati murid laki-laki yang tak terhitung jumlahnya di Sekte Seribu Bangau. Yang terpenting, adik laki-laki Silan telah tewas di tangan Sekte Shuro. Dia sama sekali tidak akan membawa siapapun yang terkait dengan Sekte Shuro ke dalam Sekte Seribu Bangau. Ketika semua orang berbicara di sini, keraguan di hati mereka sedikit berkurang. Baiklah, ayo kita akhiri masalah ini. Si Wenxing maju beberapa langkah dan sedikit mengangguk. Dia berkata, kami akan menyelidiki apakah Sekte Shuro menanam tikus tanah di Sekte tersebut. Sekarang, kembali ke stasiun transfer untuk tes ketiga. Namun, ekspresi Kou Tianchen berubah menjadi lebih suram. Dia berkata, kalian berdua tidak mematuhi perintah sebelumnya dan bertindak sendiri. Dengan ini saya mengumumkan bahwa kedua hasil tes Anda tahun ini tidak valid. Apa? Semua orang kaget saat mendengar ini. Ekspresi mereka berubah lagi dan lagi, dan mata mereka dipenuhi keheranan yang mendalam. Suasana mencekam yang baru saja meredah seketika menjadi cemas kembali. Hasil tes mereka tahun ini tidak valid. Itu tidak terlalu mempengaruhi Hong Lian. Dia hanya akan dikurangi menjadi hasil tahun lalu, dan dia akan tetap menjadi murid balai istana. Namun, itu adalah hukuman yang sangat besar bagi Chou Hen. Karena Chou Hen adalah murid baru tahun ini, hasil tesnya tidak valid dan ia akan diturunkan ke keadaan semula. Dengan kata lain, dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai murid resmi karena hasil tesnya tidak valid. Penatua Hua melangkah maju dan menasihati, itu tidak bagus, kan? Itu cukup untuk membatalkan hasil tes terakhir. Huh. Kou Tian Chen menyilangkan tangan di depannya dan berkata dengan nada berat, dalam banyak hal, serangkaian konsekuensi serius seringkali disebabkan oleh ketidapat Tuhan terhadap perintah. Apalagi di saat kritis hidup dan mati itu. Jika kalian berdua bertindak sendiri, bagaimana jika kalian ditangkap oleh orang-orang Sektesyuro? Jika anda ditangkap oleh Sektesyuro, mereka akan menggunakan taktik pengendalian jiwa untuk mengendalikan pikiran anda dan mengirim anda kembali. Itu akan menyebabkan cedera kedua. Oleh karena itu, kalian berdua mengetahui beratnya tindakan kalian. Penatua Hua mengerutkan kening. Dia tidak tahu bagaimana menyangkal Kou Tian Chen. Lapisan estipis muncul di wajah Chu Hen. Dia menatap Kou Tian Chen dengan dingin dan berkata, apakah kamu mencoba membalas dendam pribadi? Kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau. Aku yang bertanggung jawab atas ujian tahun ini, jadi semuanya terserah aku. Kou Tian Chen masih memiliki ekspresi puas diri di wajahnya saat dia berbicara dengan sikap mendominasi. Semua orang yang hadir di sini merasa bingung. Tidak ada yang menyangka Kou Tian Chen akan begitu marah. Namun, dia adalah seorang murid inti, jadi tidak ada yang berani membantahnya. Tentu saja sebagian dari mereka merasa kasihan. Ada juga yang senang dengan kemalangan Kou Tian Chen. Dia langsung diturunkan dari murid nomor satu di aula istana menjadi murid tidak resmi. Hukuman seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Sekte Seribu Bangau. Awalnya, semua orang berpikir bahwa Kou Tian Chen akan menjadi marah dan menjadi marah. Namun, yang membuat semua orang terkejut adalah ekspresi Kou Hen masih agak tenang. Dia benar-benar tersenyum sambil menatap Kou Tian Chen dan berkata, dengan kata lain, saya bukan lagi murid dari Sekte Seribu Bangau. Itu benar, Kou Tian Chen menjawab dengan malas. Dia tertawa mengejek dan berkata, Namun, karena tidak mudah bagimu untuk datang ke sini, kami masih akan menggunakan formasi teleportasi untuk mengirimmu kembali. Tidak perlu melakukan itu. Kou Hen menolak dengan tegas. Tidak perlu merepotkan kalian semua. Aku bisa keluar sendiri. Setelah itu, Kou Hen menatap Hong Lian. Alis indahnya terjalin erat sementara matanya dipenuhi dengan ekspresi rumit dan ketidakberdayaan. Bolehkah aku menyusahkanmu dengan sesuatu? Hem, Hong Lian tercengang. Lanjutkan. Bantu aku memberikan ini kepada instruktur Silan. Katakan padanya bahwa pedang Siken lah yang mengakhirinya. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya putih menyala, dan kemudian tas kain muncul di tangan Chou Hen. Semua orang di sini tercengang. Masih ada darah yang merembes keluar dari bawah tas kain, dan mereka bisa melihat separuh wajah yang telah meninggal dengan penyesalan abadi melalui celah di tas kain. Ketika mereka memfokuskan pandangan mereka pada wajah itu, ekspresi mereka langsung berubah drastis, dan wajah mereka menjadi sangat pucat. Tuhanku. 454. Itu kepala Lang Li. Bersamaan dengan seruan yang dipenuhi keheranan, ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah, dan keheranan yang mendalam muncul di mata mereka. Seolah-olah sambaran petir meledak di pikiran mereka, dan mereka merasakan ketidakpercayaan yang luar biasa di dalam hati mereka. Chou Hen sebenarnya punya kemampuan untuk membunuh Lang Li. Semuanya saling bertukar pandang dan sangat terkejut. Dalam sekejap, masalah dugaan Chou Hen sebagai mata-mata dari sekte Asura telah terhalau. Tatapan mereka satu sama lain telah berubah sekali lagi. Ketidakpedulian dan ketidakpedulian dari sebelumnya langsung berubah menjadi rasa hormat dan ketakutan yang mendalam. Kou Tian Chen dan murid inti Si Wen Star juga terlihat tersentuh. Terutama Kou Tian Chen, ekspresinya diam-diam berubah menjadi dingin. Anda. Hong Lian menatap tas kain yang diberikan Chou Hen kepadanya dengan kaget, dan darah yang sama-sama merembes keluar dari tas itu membuktikan bahwa Lang Li baru saja binasa. Dengan kata lain, Lang Li belum melarikan diri ketika dia bergegas ke medan perang, tapi dia sudah dibunuh oleh Chou Hen. Mata indah Hong Lian terbuka lebar sementara bibir merahnya sedikit terbuka. Dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Chou Hen benar-benar mampu mengakhiri pertempuran dan mengambil nyawa Lang Li dalam waktu sesingkat itu. Bagaimanapun, Chou Hen hanyalah seorang anak gegabuh dengan kekuatan biasa bertahun-tahun yang lalu di ibu kota kekaisaran dinasti Bintang Suci. Sekarang, pihak lain telah meninggalkannya jauh di belakang. Hong Lian benar-benar tidak dapat bereaksi terhadap perubahan mendadak ini. Bantu aku meminta maaf kepada guru karena tidak dapat menjadi murid dari Sekte Seribu Bangau. Aku akan datang mengunjunginya ketika aku punya waktu di masa depan. Chou Hen menyerahkan tas kain di tangannya ke Hong Lian, lalu dia berbalik dan pergi. Tunggu sebentar. Tepat pada saat ini, Penatua Hua buru-buru menghentikan Lang Li, dan dia berbicara dengan nada serius. Sebagai tetua Sekte, saya mengesampingkan hukuman yang diberikan Kou Tian Chen kepada Anda. Hasil Anda selama tes perekrutan tahun ini masih berlaku. Astaga! Semuanya tercengang, dan gelombang seruan ringan muncul. Penatua Hua sebenarnya mengambil risiko menyinggung Kou Tian Chen demi mempertahankan Chou Hen. Tentu saja, dalam keadaan seperti itu, setiap tetua yang bersedia mempertimbangkan demi Sekte Seribu Bangau akan memilih untuk melakukan hal yang sama. Siapakah Lang Li? Tidak ada seorang pun yang tidak tahu. Jika Chou Hen memiliki kemampuan untuk membunuhnya, maka kekuatannya sudah setara dengan murid inti dari Sekte Seribu Bangau. Yang terpenting, Chou Hen hanyalah pendatang baru. Usianya belum genap 20 tahun. Potensinya sungguh luar biasa. Jika mereka kehilangan orang seperti itu, itu akan menjadi kerugian yang tak terukur. Di sisi lain, jika dia bergabung dengan Sekte lain, maka keuntungan dari Sekte Seribu Bangau tidak akan menutupi kerugiannya. Namun, Chou Hen bahkan tidak berbalik ketika Penatua Hua mendesaknya untuk tetap tinggal, dan dia hanya berbalik sedikit dan berkata, Terima kasih atas niat baik Anda, Penatua Hua. Saya, Chou Hen, selalu terbiasa bermalas-malasan. Jika bukan karena undangan instruktur Silan, saya tidak akan bermaksud datang ke Sekte Seribu Bangau. Menurutku Sekte ini tidak cocok untukku. Aku akan pergi sekarang. Nada suaranya tegas. Sikapnya tegas. Chou Hen selalu menjadi orang yang bisa dibujuk dengan alasan tetapi tidak takut dengan kekerasan. Jika Penatua Hua membela dia dengan cara yang benar ketika Kou Tian Chen mengatakan bahwa dia bermaksud membatalkan hasil, maka mungkin Chou Hen akan tetap tinggal. Namun, Penatua Hua telah menunggu sampai Chen Xi menyerahkan kepala Langli sebelum dia tiba-tiba menyadari bahwa tindakan Kou Tian Chen tidak pantas. Meskipun yang lemah adalah mangsa dari yang kuat di dunia ini, dan hanya yang kuat saja yang dihormati. Namun, kebetulan Chou Hen menolaknya. Sekte Seribu Bangau lah yang menolaknya hari ini. Sejak dia berbicara, maka dia tidak boleh menyesalinya. Setelah itu, tatapan Chou Hen tiba-tiba menjadi dingin. Dia melirik Kou Tian Chen yang berdiri di samping Xi Wen Xing, dan kemudian rasa dingin yang mengerikan muncul dari dalam dirinya. Kamu tidak boleh melakukannya lebih dari tiga kali. Ini kedua kalinya. Jika kamu menyinggung perasaanku lagi, maka aku akan membunuhmu. Kamu. Kata-katanya jelas dan kuat, dan tajam seperti pedang. Terutama beberapa kata terakhir, ada rasa dingin yang menyelimuti dalam dinginnya. Ekspresi semua orang berubah. Banyak dari mereka ditekan oleh aura mendominasi tak kasat mata yang dipancarkan Chou Hen. Jika itu terjadi di lain waktu, maka Chou Hen pasti akan ditertawakan dan memutar mata ke arah Kou Tian Chen, dan bahkan sampai-sampai dia akan dikutup dan dikutup dengan jijik. Namun, Hong Lian masih memegang kepala Lang Li di tangannya. Semua orang tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka. Betapa menakutkannya jika Chou Hen marah. Wajah Kou Tian Chen sangat suram, dan tertutup lapisan es. Huff, mungkinkah kamu merasa berhak menantangku hanya karena kamu mengalahkan Lang Li? Dalam hal kekuatan tempur, Kou Tian Chen lebih unggul dari Lang Li, jadi dia tidak takut dengan kata-kata Chou Hen. Sudut bibir Chou Hen melengkung menjadi senyuman dingin dan lucu. Dia menjawab dengan nada ringan, kamu bisa mencobanya. Setelah mengucapkan beberapa kata sederhana, Chou Hen menoleh. Kemudian, di bawah tatapan semua orang yang dipenuhi dengan keterkejutan, dia dengan tegas melangkah ke udara dan pergi. Penatua Hua mengangkat tangannya sedikit dan tenggorokannya bergetar beberapa kali. Namun, pada akhirnya dia tidak mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Sikap Chou Hen sangat tegas. Bahkan jika Silan ada di sini, dia mungkin tidak akan bisa membujuknya untuk kembali. Tapi sekali lagi, tindakan Kou Tian Chen barusan agak berlebihan. Dialah yang memaksa Chou Hen pergi. Seluruh tempat itu sunyi. Emosi setiap orang sangatlah rumit. Ujian sekte tahun ini penuh kejutan. Terlalu banyak hal tak terduga yang terjadi. Saat dia melihat Silan menghilang ke Cakrawala, mata Kou Tian Chen menjadi lebih tajam dan dingin. Niat membunuh muncul di antara alisnya. Aduh! Pada saat ini, beberapa pemuda dan pemudi berjalan dari arah stasiun transfer penilaian ketiga. Wow, semuanya ada di sini. Suara manis yang nyaring seperti lonceng perak terdengar dari jauh. Semua orang secara naluriah melihat ke atas dan melihat seorang pria dan lima wanita. Mereka tidak lain adalah Fukin, Zizu, Nongki, Hua Sui, Lu Qi, dan Ki Teng. Kenamnya telah bekerja sebagai satu tim sejak ujian putaran pertama. Mereka mengatasi semua rintangan dan berhasil mencapai babak terakhir ujian. Karena mereka harus menyelesaikan misi satu per satu, mereka membutuhkan banyak waktu untuk sampai ke sini. Tetapi karena Kin, Qi, Su, dan Hua masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda dan Lu Qi serta Ki Teng memiliki garis keturunan khusus. Rangkaian misi tidak terlalu sulit untuk tim kecil mereka. Mereka semua berpakaian rapi dan tidak terlihat acak-acakan sedikitpun. Di mana platform yaotian? Apakah ini? Mata Hua Sui membelalak saat dia dengan penasaran mengamati sekelilingnya. Melihat orang-orang di depannya, banyak dari mereka yang mengalami luka di tubuh. Hua Sui menggaruk kepalanya dan berkata, Wow, penilaian putaran terakhir begitu intens. Mengapa semuanya terluka? Fukin, Zizu, dan Ki Teng juga terkejut. Berita tentang serangan diam-diam sekte Surabulum sampai ke stasiun transfer putaran ketiga. Murid istana baru yang datang kemudian tidak tahu apa yang terjadi. Itu terlalu menakutkan. Bisakah aku tidak berpartisipasi dalam pertarungan peringkat? Hua Sui dengan santai berkata kepada murid istana veteran di sebelahnya. Murid veteran istana merasa kesal dan geli pada saat yang sama. Dia masih menanyakan pertanyaan seperti itu di saat seperti ini. Namun, dia menghela nafas saat melihat wajah polos Hua Sui. Dia kemudian menjawab tanpa daya, mereka yang berperingkat di bawah 60 akan dikirim kembali ke pelataran dalam. Mustahil. Mereka yang peringkatnya di bawah 60 akan dikirim kembali. Hua Sui cemberut dan melihat tanda giyok di tangannya. Kata, 101, terukir jelas di atasnya. Lalu, mata Hua Sui berbinar. Dia segera bertanya, saya seorang ahli Tato tingkat tinggi di bidang alkimia. Bisakah saya mendapatkan poin tambahan? Oh. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menatap dengan heran. Bahkan hati penatua Hua yang suram pun menjadi cerah. Dia berjalan mendekat dan berkata, gadis kecil, kamu adalah ahli Tato alkimia. Iya, Hua Sui menganggup patuh. Kemudian, dia mengulurkan 10 jari dan membengkokkan ibu jari kirinya, dan peringkat ke-9. Apa? Semua orang kembali terkejut. Penatua Hua mengangkat alisnya dan kegembiraan muncul di wajahnya. Bagus, sangat bagus. Saya akan memberi Anda izin khusus untuk menjadi murid istana sekte kami. Benar-benar, mata Hua Sui berbinar. Itu benar. Bagaimana dengan mereka? Hua Sui dengan cepat menunjuk ke arah Fukin, Zisu, dan yang lainnya di belakangnya dan berkata, kakak senior Zisu juga seorang ahli Tato tingkat tinggi peringkat 9. Dia berspesialisasi dalam formasi. Ada juga kakak senior Kunongki. Persepsinya sangat kuat. Kakak senior Fukin telah mencapai puncak peringkat ketiga dari alam penusup kekosongan. Bisakah mereka semua mendapatkan poin tambahan? Hua Sui secara langsung memberitahu mereka semua rahasia geng tersebut. Semua orang terkejut dan penasaran. Penatua Hua bahkan lebih terkejut lagi, kalian semua pendatang baru tahun ini. Ya, bagus, bagus, haha. Penatua Hua berkata baik dua kali berturut-turut. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya akan memberi anda izin khusus untuk tidak berpartisipasi dalam penilaian putaran akhir. Anda akan langsung dipromosikan menjadi murid istana. Wah, bagus sekali. Hua Sui bertepuk tangan dengan gembira dan berkata dengan sedikit narsisme, seperti yang diharapkan, aku terlahir manis dan berguna. Aku sangat manis sehingga aku bahkan bisa melewatkan penilaian. Fu Qin, Zizou, Qi Teng, dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Mereka marah sekaligus geli. Para murid di sekitarnya juga cukup terkejut dengan hal ini. Mereka bertanya-tanya tahun berapa tahun ini. Begitu banyak murid baru yang benar-benar masuk ke level istana murid. Di sisi lain, Kou Tian Chen dan Si Wen Xing juga tidak keberatan. Dengan penglihatan mereka, mereka secara alami dapat melihat bahwa kenam orang ini luar biasa. Terutama Hua Sue dan Zizou, dua ahli tato tingkat tinggi peringkat sembilan. Itu cukup untuk mengangkat papan nama murid baru tahun ini. Sekte Seribu Bango awalnya hanya memiliki sedikit ahli tato. Sekarang ada dua ahli tato baru dengan potensi luar biasa, itu jelas sangat membantu sekte tersebut. Wajah Penatua Hua menunjukkan senyuman gembira. Meskipun Kou Tian telah pergi, mereka kini telah merekrut enam murid baru dengan potensi luar biasa dan bakat yang sangat tinggi. Penilaian sekte tahun ini cukup berhasil. Namun, pada saat ini, Hua Sue tiba-tiba mengucapkan kalimat. 455. Itu benar, Paman Penatua, apakah kamu melihat Kou Tian? Apakah dia datang ke sini? Pertanyaan tiba-tiba Hua Sue menyebabkan tawa Penatua Hua berhenti tiba-tiba. Pada saat yang sama, hati para murid balai istana di sekitarnya juga terkejut. Beberapa orang juga bereaksi satu demi satu. Tampaknya beberapa orang ini datang bersama dengan Kou Tian. Apa yang salah? Paman Penatua, apakah Kou Tian tidak berhasil mencapai putaran terakhir ujian? Hua Sue melanjutkan ketika Penatua Hua tetap diam. Fukin, Kiteng, dan Luki yang berdiri di belakangnya mengungkapkan ekspresi bingung. Seharusnya tidak mungkin bagi Kou Tian untuk tidak sampai di sini. Penatua Hua sedikit mengernyit, dan dia menjawab dengan nada yang agak aneh. Kou Tian telah pergi. Kiri, kemana dia pergi? Apakah dia kembali ke Sekte Seribu Bangau? Tidak. Ekspresi Penatua Hua sangat tidak wajar. Dia merenung sejenak sebelum menatap Hua Sue dan berkata, selama putaran terakhir tes, Chu Han bertindak sendiri dan membuat kesalahan. Dia didiskualifikasi dari tes. Apa? Anda mengusir Chu Han? Mulut Hua Sue terbuka sedikit, dan dia mengerutkan kening. Di sisi lain, Fukin, Zisu, Nongki, Kiteng, dan Luki juga terkejut. Ini benar-benar sesuatu yang tidak mereka duga. Penatua Hua sedikit malu, dan dia bahkan bisa merasakan tatapan aneh dari orang lain di sekitarnya. Bagaimana tepatnya Chu Han pergi? Apakah pihak lain benar-benar melakukan kesalahan besar? Semua orang yang hadir sangat menyadari bahwa alasan Penatua Hua mengatakan ini adalah untuk mencari alasan untuk keluar dari situasi yang memalukan ini. Jika dia mengatakan bahwa dia mengusir Chu Han tanpa alasan, maka itu akan mempengaruhi reputasi Sekte Seribu Bangau. Selain itu, hal itu akan dengan mudah menyebabkan murid-murid baru yang luar biasa ini merasakan penolakan. Jadi, dia hanya bisa mengatakan bahwa Chu Han lah yang melakukan kesalahan. Namun, Hua Sue sepertinya tidak membelinya, dan dia bertanya sampai akhir. Mengapa kamu mengusir Chu Han? Saya sudah mengatakan bahwa dia bertindak sendiri dan tidak mendengarkan perintah. Tapi bukankah ini sebuah ujian? Apakah salah jika bertindak sendiri? Mengapa dia masih perlu mendengarkan perintah? Apakah kalian masuk akal atau tidak? Anda mengusir Chu Han karena masalah kecil. Wajah Penatua Hua dingin, tidak tahu harus menjawab apa. Kou Tianchen kemudian berjalan ke depan dan berkata dengan bangga, sayalah yang membatalkan hasilnya. Apakah Anda punya masalah dengan itu? Beberapa dari mereka sedikit terkejut. Di depan murid inti, dia masih akan tertekan oleh aura tak berbentuk dari pihak lain. Hua Sui mengerutkan bibirnya dan menatapnya dengan ketidakpuasan. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu membatalkan hasil tesnya? Apakah aku perlu mengulanginya untuk ketiga kalinya? Kou Tianchen menjawab dengan dingin. Tidak dibutuhkan. Sebelum Hua Sui dapat berbicara, Fu Qin, yang berada di belakangnya, dengan dingin menolaknya. Kakak senior Fu Qin. Hentikan. Zidermaster mendonga dengan dingin, dan temperamennya yang dingin menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin. Dia berkata kepada pemain catur di sampingnya, coba rasakan di mana Chu Han berada. Nongki mengangguk. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menutup mata indahnya. Bersenandung. Fluktuasi energi aneh menyebar dari tubuhnya, dan gumpalan pola cahaya kemasan menempel di tubuhnya seperti kain kasa tipis. Kemudian, aliran udara di ruang itu menjadi bergejolak, dan lingkaran cahaya samar muncul di luar tubuhnya. Nongki membuka mata indahnya, membuka sedikit bibir merahnya, dan berkata dengan tekad, di barat daya. Semua orang terkejut, dan mau tidak mau mereka mengungkapkan keterkejutan dan keheranan. Seperti yang dikatakan Hua Sui, persepsi lawannya memang mencengangkan. Chu Han baru saja pergi ke arah barat daya. Lalu, guru sitar mengangkat alisnya dan berkata tanpa ragu, ayo pergi. Ya. Beberapa dari mereka juga terbang tanpa ragu-ragu dan hendak pergi. Tunggu, penatua Hua panik saat melihat ini. Dia buru-buru menghentikan mereka berempat dan mencoba menghalangi mereka. Kenapa kamu harus melakukan ini? Tetaplah di Sekte Seribu Bangau, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk membina Anda. Tidak perlu. Kami di sini hanya untuk Chu Han. Begitu dia selesai berbicara, Zidar, Zisu, dan Nongki pergi ke udara. Hua Sui tidak lupa menatap tajam ke arah Kou Tianchen saat dia berbalik dan mengutuk dasar palu besar. Kamu benar-benar orang yang buta. Jika kamu terus bersikap menyendiri, rumput di kuburanmu akan tumbuh setinggi satu meter selanjutnya tahun. Anda, wajah Kou Tianchen pucat pasi. Dia baru saja akan marah ketika Hua Sui membuat wajah dan terbang dengan tergesa-gesa. Ki Teng dan Luki saling memandang dan menganggup dengan tegas ketika mereka melihat Kin, Ki, Su, dan Hua pergi berturut-turut. Semuanya, aku minta maaf. Sekte Seribu Bangau berada di luar jangkauan kami, dan kami akan pergi sekarang. Ki Teng dan Luki mengikuti jejak mereka berempat dan pergi. Dalam sekejap mata, mereka berenang menghilang ke Cakrawala. Penatua Hua merasa pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Mereka sudah pergi. Mereka sudah pergi. Dia mengira para pendatang baru ini akan mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Chou Hen, tapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan pergi begitu saja dan bahkan tidak menoleh ke belakang. Chou Hen, Kin, Ki, Su, Hua, Ki Teng, Luki. Tujuh orang dengan hasil terbaik pada ujian pendatang baru tahun ini dan tujuh orang dengan potensi paling besar telah keluar. Semua orang di sini tidak dapat mengungkapkan perasaan mereka. Pada saat ini, Penatua Hua adalah orang yang paling khawatir jika mereka bergabung dengan sekte atau kekuatan lain. Apa konsekuensinya jika mereka bergabung dengan kekuatan yang menentang sekte Seribu Bangao? Ketika dia memikirkan sampai di sini, Penatua Hua tidak bisa tidak melihat ke arah Kou Tianchen. Ekspresi yang terakhir berubah sedikit dingin, dan dia menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Sekitar setengah jam kemudian, petinggi dari sekte Seribu Bangao yang dipimpin oleh Duan King Shan tiba di sini untuk memberikan bantuan. Duan King Shan memahami seluruh situasinya segera setelah dia selesai merawat luka para murid Aula. Pada saat yang sama, ketika dia mendengar bahwa murid inti sekte Asura, Pedang Absolut Lang Li, telah dibunuh oleh Cu Hen, dia sangat terkejut. Namun, pada saat yang sama, dia merasa sayang sekali Cu Hen harus pergi. Tetua Agung, Tianchen hanya impulsif. Mohon maafkan saya, Tetua Agung. Si Wen Xing memohon kepada Duan King Shan di pergola paling selatan di stasiun transfer ujian ketiga. Kou Tianchen, yang berdiri di samping, tampak sedikit tidak yakin. Wajahnya dingin dan dia tetap diam. Duan King Shan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap tajam kedua orang di depannya. Tianchen, kamu selalu menjadi yang paling mantap di antara lima murid inti. Kamu benar-benar mengecewakanku kali ini. Kou Tianchen masih diam. Dia sepertinya bersedia menerima hukuman apapun, tapi dia pasti tidak akan mengakui kesalahannya. Duan King Shan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, kalian berdua bisa kembali. Minta Yan Han Liu dan Sengde untuk segera datang ke sini. Yan Han Liu adalah formasi absolut dari tujuh keajaiban absolut dan murid inti dari Sekte Seribu Bangao. Sengde adalah salah satu dari lima murid inti. Oh, Si Wen Xing sedikit bingung dan berkata, bukankah kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita di sini? Mengapa Anda meminta mereka datang ke sini? Tanpa menunggu jawaban Duan King Shan, Kou Tianchen yang selama ini diam berkata dengan dingin, orang-orang dari Sekte Asura punya motif lain untuk muncul di sini. Si Wen Xing tercengang. Dia memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Tetua Agung Duan King Shan meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, lanjutkan. Kou Tianchen mengangkat kepalanya sedikit saat sedikit cahaya bersinar di matanya. Jika motif utama Sekte Asura adalah menyerang kita, mereka tidak akan membawa begitu sedikit orang. Bagi orang-orang Sekte Asura, ini jelas merupakan kesempatan terbaik untuk menyerang kami. Selama mereka membunuh semua murid balai istana, kita pasti akan menderita kerugian besar. Namun, mereka tidak melakukan itu. Sepertinya mereka di sini hanya untuk menimbulkan kehancuran dan membunuh sebanyak yang mereka bisa. Ini sangat bertentangan dengan gaya biasa Sekte Asura dalam membunuh semua orang. Kou Tianchen berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, oleh karena itu, ada kemungkinan 90% orang-orang dari Sekte Asura datang ke hutan gunung Mang dengan motif lain. Adapun serangan diam-diam terhadap kami, ada kemungkinan 80% hingga 90% bahwa orang-orang dari Sekte Asura datang ke hutan gunung Mang dengan motif lain. Ini juga berarti bahwa setelah mereka menarik gerombolan binatang itu, mereka tidak melanjutkan pertarungan. Ini karena mereka perlu menjaga kekuatan mereka untuk menghadapi situasi lain. Setelah mendengarkan penjelasan Kou Tianchen, wajah tetua agung Duan Kingshan menunjukkan sedikit kekaguman. Ketika Anda tidak bertindak berdasarkan dorongan hati, Anda memang lebih pintar dari kebanyakan orang. Duan Kingshan selalu mengagumi Kou Tianchen. Yang terakhir ini tidak hanya berbakat dan memiliki basis kultivasi yang kuat, tetapi yang terpenting, dia pintar. Inilah sebabnya Duan Kingshan merasa nyaman ketika Kou Tianchen dan Si Wen Sing bertanggung jawab atas penilaian tersebut. Namun, betapapun pintarnya seseorang, masih ada saatnya mereka merasa pusing. Tentu saja, kemunculan tiba-tiba orang-orang dari Sekte Asura tidak terduga. Keduanya tidak bisa disalahkan karena disergap musuh. Kesalahan pihak lain adalah mereka telah memikat Cu Hen, menyebabkan kualitas pendatang baru tahun ini turun dalam jumlah yang tidak diketahui. Kou Tianchen mengertakan gigi dan berkata, Tetua Agung, serahkan tugas menyelidiki motif Sekte Asura kepada kami berdua. Yan Han Liu dan Seng de tidak perlu datang. Si Wen Sing juga angkat bicara. Itu benar. Anggap saja ini sebagai kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kesalahan kita. Duan Kingshan menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara rendah, bisakah Anda menjamin bahwa Anda tidak akan membuat kesalahan lagi? Sama sekali tidak, kata Si Wen Sing. Kou Tianchen sedikit mengangguk. Aku akan memastikan kamu puas. Setelah mempertimbangkan sejenak, Duan Kingshan akhirnya mengangguk. Lupakan saja, tidak ada waktu yang terbuang. Bawalah sepuluh murid aula bersamamu dan masuki hutan gunung mang untuk menyelidikinya. Ingat, segera lapor padaku jika ada pergerakan. Saya mengerti. Saya yakin saya tidak perlu mengingatkan Anda apa yang perlu Anda perhatikan saat berhadapan dengan Sekte Asura. Selain itu, jika Anda bertemu Cu Hen dan yang lainnya di sepanjang jalan, cobalah untuk menyelamatkan situasi sebanyak mungkin. Si Wen Sing mengangguk setuju. 456. Hutan gunung mang yang tak berbatas bagaikan lautan pepohonan hijau tua jika dilihat ke bawah dari langit. Puncak dan punggung bukit yang bergelombang seperti gelombang ombak berwarna hijau kebiruan. Terlebih lagi, banyak binatang iblis yang tersembunyi di pegunungan itu seperti segala jenis makhluk laut yang aneh. Semangat mereka indah, bebatuan yang aneh kasar, awan dan kabut tertinggal di sekitar mereka, dan semuanya alami, sepenuhnya menampilkan keahlian luar biasa dari sang pencipta. Nong Ki, apakah kamu sudah menemukan Chu Hen? Zisu bertanya dengan lembut. Nong Ki sedikit mengernyit, dan ada ekspresi tak berdaya di wajah cantiknya. Chu Hen bergerak terlalu cepat. Dia hampir di luar jangkauan persepsiku. Aku hanya bisa menentukan arahnya secara kasar, tapi aku tidak bisa menentukan lokasi tepatnya. Semua orang sedikit mengernyit, dan mereka tidak bisa tidak mengeluh tentang tindakan Kou Tianchen. Mereka mengira mereka bisa beristirahat dengan tenang di Sekte Seribu Bango untuk sementara waktu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka harus berlarian lagi secepat ini. Hua Sui cemberut dan mengeluh, sungguh, jika Chu Hen kembali ke gunung Kun Liu bersama kita lebih awal, maka tidak akan ada banyak masalah. Kamu masih berbicara, Anda bersikeras untuk berdiri di sisi Chu Hen sebelumnya. Jawab Zisu. Hua Sui mengerucutkan bibirnya dan berpura-pura tidak tahu. Apakah? Benarkah? Tentu saja, kamu selalu ceria. Pembicara tidak bersungguh-sungguh, tetapi pendengar yang melakukannya. Dari percakapan mereka, Ki Teng dan Lu Ki secara kasar dapat mengatakan bahwa mereka ingin membawa Chu Hen ke tempat lain. Tetapi karena penolakan Chu Hen, mereka hanya bisa mengikuti mereka tanpa daya. Meskipun mereka bingung, tidak pantas bagi mereka untuk bertanya dalam keadaan seperti itu. Kami kehilangan target. Tiba-tiba, suara berat nongki menyebabkan hati semua orang tanpa sadar mengepal. Fukin sedikit mengernyit dan bertanya dengan dingin, apa yang terjadi? Fluktuasi energi di area depan terlalu kacau. Ini memengaruhi persepsiku. Fluktuasi energinya terlalu kacau. Mata semua orang dipenuhi keheranan. Mata Ki Teng sedikit menyipit saat dia menjawab dengan suara yang dalam, Nona Fukin, di depan kita ada wilayah dalam hutan Gunung Mang. Binatang iblis merajalela dan ada banyak tempat berbahaya. Tingkat bahaya di sini bahkan lebih besar daripada punggung bukit 10 ribu binatang. Kita harus hati-hati. Di provinsi 100 kerajaan, hutan Gunung Mang jelas merupakan salah satu zona kematian teratas. Punggung Bukit 10 ribu binatang terkenal karena dikabarkan sebagai tempat penyegelan iblis selama seribu tahun. Namun, hutan Gunung Mang benar-benar berbahaya. Jumlah binatang iblis yang tinggal di sini jauh lebih banyak daripada jumlah di punggung bukit 10 ribu binatang. Bahkan ada rumor bahwa keberadaan mengerikan setingkat raja binatang telah muncul di Gunung Mang yang mengjulang tinggi. Kaisar binatang berada di atas raja binatang. Itu jelas merupakan eksistensi paling kuat di prefektur 100 negara, dan tidak ada seorangpun di dunia ini yang berani menginjakan kaki di sini. Tuan! Dia berbalik untuk menatap Kiteng dan Luki, dan dia berkata, Aku minta maaf karena membuatmu meninggalkan sekte seribu bangau. Saya harap kalian berdua berhenti di sini dan kami akan pergi mencari Chuhen. Meskipun kepribadian Fukin agak dingin, dia jelas merupakan orang yang dapat dengan jelas membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Masalah mencari Chuhen tidak ada hubungannya dengan Kiteng dan Luki. Ditambah dengan kenyataan bahwa jalan di depan dipenuhi dengan bahaya, mereka berempat pasti akan merasa tidak enak jika terjadi sesuatu pada mereka. Kiteng tersenyum dan berkata dengan ekspresi serius, Nona Fukin, Anda terlalu sopan. Karena kami secara sukarela meninggalkan sekte seribu bangau, tentu saja kami tidak akan menyesalinya. Chuhen juga temanku dan Luki. Prioritas pertama kami adalah menemukannya, dan kami akan membicarakan hal lain di masa mendatang. Itu benar, Luki menimpali. Kami tidak akan pergi. Terlebih lagi, satu orang lagi berarti lebih banyak kekuatan. Saya yakin kami berdua akan dapat membantu. Iya iya iya, Huasue buru-buru mengangguk dan berkata dengan sedih, aku juga tidak ingin berpisah dari Luki secepat ini. Luki tersenyum tipis. Wajahnya yang polos dan tidak berbahaya serta wajah Huasue yang murni dan imut bisa disebut sebagai sepasang saudara perempuan yang imut. Fukin merenung sejenak sebelum dia akhirnya mengangguk. Karena mereka berdua sudah berbicara sejauh ini, rasanya agak tidak masuk akal jika dia menolak mereka lagi. Nongki, di mana Ora Chuhen terakhir kali menghilang? Fukin berbalik dan bertanya. Di sana, Nongki menunjuk ke arah yang kasar. Semua orang mendonga dan melihat langit di kejauhan berwarna abu-abu seolah diselimuti kabut yang tidak akan menyebar selama seribu tahun. Gunung-gunung naik dan turun, dan kedalaman hutan Gunung Mang memberikan perasaan suram bahkan matahari pun tidak bisa bersinar. Daerah kuno memancarkan Ora misterius bawaan. Pada saat ini, Chuhen sedang berkeliaran tanpa tujuan di kedalaman hutan Gunung Mang. Karena belum familiar dengan medannya, Chuhen akhirnya mengerti betapa menakutkannya zona kematian ini. Dia tidak hanya menghadapi serangan dari berbagai binatang iblis di sepanjang jalan, tetapi untuk waktu yang lama, dia selalu merasa seperti sedang berjalan di labirin. Dia terbang melintasi pegunungan satu demi satu, menyeberangi sungai satu demi satu, dan dari awal hingga akhir, seolah-olah dia berputar-putar di tempat yang sama. Langit semakin gelap, dan hari sudah hampir malam. Chuhen berpikir dalam hati bahwa dia harus mencari tempat untuk beristirahat terlebih dahulu. Hah! Namun, saat ini, mata Chuhen berbinar. Dia tiba-tiba menemukan cahaya merah samar melayang dan berkedip-kedip di langit. Melihat ke atas, lampu merah sebenarnya berasal dari lembah pegunungan yang dalam dan suram. Aura jahat yang menakutkan. Chuhen sedikit mengernyit, dan matanya menunjukkan sedikit kewaspadaan. Meski jaraknya beberapa mil, samar-samar dia masih bisa merasakan aura jahat yang berasal dari lembah. Tak perlu dikatakan lagi, itu mungkin tempat yang sangat berbahaya. Pergi atau tidak pergi. Setelah ragu-ragu sebentar, mata Chuhen bersinar dengan tekat. Ia segera bergerak dan langsung terbang, menyapu menuju area di mana lampu merah menyala. Semakin dekat dia, semakin kuat aura jahatnya. Daerah sekitarnya sangat sunyi, dan bahkan tidak ada binatang kecil atau serangga beracun di hutan lebat. Chuhen dengan hati-hati mendekat, dan sedikit kewaspadaan muncul di antara alisnya. Ketika Chuhen mencapai puncak gunung di tepi lembah, dia tiba-tiba merasakan gelombang dingin yang menusup tulang menyapu dirinya. Aura sedingin es langsung menembus kulit Chuhen, menembus langsung ke tulangnya seperti es. Ekspresi Chuhen sedikit berubah. Yuan dan di tubuhnya berputar, dan Yuan sejati mengalir melalui meridian utamanya. Energi hangat mengalir seperti mata air, mengusir rasa dingin di tubuhnya. Segera setelah itu, pandangannya beralih ke lembah di bawah. Di lembah yang dalam dan luas, hal pertama yang terlihat adalah mayat binatang iblis yang berserakan. Ini. Murid Chuhen sedikit menyusut, dan wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Menyapu pandangannya, mayat monster iblis yang tergeletak di tanah pada dasarnya semuanya telah mencapai level bisking, dan bahkan ada beberapa bisking level tinggi yang berada di atas level 6. Singa bertaring tajam yang diretikulat. Elang pembelah gunung bercakar 9. Hou berwajah hantu. Chuhen bahkan lebih terkejut lagi. Ketiganya adalah bisking level 7. Bagaimana bisa begitu banyak binatang iblis yang kuat dan menakutkan mati di sini? Dengan keterkejutan dan kebingungan yang mendalam, tatapan Chuhen terus menyelidiki ke depan. Segera setelah itu, genangan darah aneh muncul di garis pandangnya. Genangan darah terletak di tengah lembah, dan juga di tengah banyak mayat binatang iblis. Kolam darah itu dibangun dalam bentuk bintang berujung 6, dan lebarnya sekitar 30 meter dari depan ke belakang. Batu bata dan lantai batu di sekitarnya berkilauan dengan tanda aneh dan gulungan rahasia. Karakter kuno berwarna darah sangat aneh. Segera setelah itu, Chuhen menemukan bahwa sebenarnya ada seseorang yang berdiri di samping genangan darah. Itu adalah seseorang dengan rambut acak-acakan dan penampilan yang tidak rapi. Dia tampak seperti seorang pengemis, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat dan mematikan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah orang tersebut sedang memegang tiga rantai hitam tebal di tangannya. Ujung rantai yang lain terbenam dalam genangan darah. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menemukan bahwa ada tiga makhluk jahat lapis baja di genangan darah yang rantainya dibenamkan. Ketiga makhluk jahat ini semuanya manusia, dan leher mereka terbenam dalam genangan darah. Hanya kepala mereka yang tertinggal di luar. Ekspresi mereka terbuat dari kayu, dan mata mereka terbuka lebar seperti boneka kayu, tanpa kilau apapun. Itu dia. Jantung Chuhen berdetak kencang, dan ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Orang itu tidak lain adalah pembalas dendam yang dikenal sebagai penghuni iblis, Tuobasa. Sebelumnya, saat berada di Song City, dia pertama kali bertemu dengannya. Kemudian, di punggung bukit 10 ribu binatang, Chuhen menyaksikan Tuobasa melawan sekelompok pria berpakaian hitam. Kemudian, Chuhen bahkan pernah menyelamatkan Tuobasa sekali. Sebelum Tuobasa pergi, dia memberikan kenang-kenangan kepada Chuhen, dan berkata bahwa dia bisa melakukan satu hal untuk Chuhen, atau membunuh seseorang. Dia tidak menyangka akan bertemu Tuobasa di sini. Chuhen diam-diam terkejut. Namun, Chuhen tidak punya niat untuk menunjukkan dirinya. Dia masih mengamati dari tempatnya berada. Tiga makhluk jahat yang terbenam dalam genangan darah adalah musuh yang membunuh putri bungsu Tuobasa. Musuh menggunakan seni jahat yang menakutkan untuk menyempurnakannya menjadi senjata ampuh. Dengan demikian, mereka bertiga harus menderita kesakitan karena diperbudak selamanya. Saat ini, apa tujuan Tuobasa? Waktu berlalu menit demi menit, dan dalam sekejap mata, hari sudah larut malam. Binatang iblis menjadi lebih aktif di malam hari, dan auman binatang tak dikenal datang dari dalam pegunungan. Lembah ini masih sangat sepi, dan suasananya aneh serta dingin. Gerguk, berdeguk. Kolam darah dalam bentuk heksagram terus menggelegak, dan kabut darah merah pekat naik. Tapi, pada saat ini, mata Tuobasa di bawah rambutnya yang berserakan tiba-tiba membeku, dan tangannya mulai membentuk segala macam segel tangan yang rumit. Saat segel tangan terus berubah, kumpulan darah meledak dengan gelombang energi yang lebih kuat. Deng, dengungan. Dengan genangan darah sebagai pusatnya, garis-garis rune yang aneh dan saling bersilangan dengan cepat meluas ke segala arah. Hanya dalam sekejap mata, seluruh genangan darah tampak tersebar seperti jaring darah. Rune misterius itu seperti karakter kuno, sangat aneh. Dalam sekejap, darah di kolam mulai mendidih. Terutama energi yang melonjak dengan cepat menuju ke tengah, dan mata kusam dari tiga makhluk jahat tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah. 457 Ah! Raungan melengking, seperti suara iblis, tiba-tiba bergema dari mulut ketiga makhluk jahat itu. Raungan yang memekakan telinga sangat menakutkan di lembah, seperti tangisan seratus hantu. Itu membuat kulit kepala orang mati rasa, dan rasa dingin menjalar ke punggung mereka. Merinding muncul di sekujur tubuh mereka. Tuobasa, yang berada di tepi genangan darah, terus-menerus membentuk segala macam segel tangan yang aneh. Tanda berwarna darah di sekitar genangan darah menyebar seperti jaring darah, berkedip dengan pola cahaya yang aneh. Air kolam darah mendidih seolah-olah mendidih, dan energi yang melonjak-melonjak ke arah tiga makhluk jahat. Aura jahat yang pekat terus-menerus dilepaskan, dan pupil ketiga makhluk jahat itu melonjak dengan cahaya merah. Pada saat yang sama, pola darah merah tua yang aneh muncul di wajah mereka. Kabut darah tebal, dan darah aneh bersinar. Itu membuat lembah ini tampak sangat jahat, terutama dengan mayat binatang iblis yang tergeletak di tanah. Adegan ini mau tidak mau membuat orang teringat akan pemandangan neraka Asura yang mengerikan. Chuhen berdiri di tempatnya, diam-diam mengamati pemandangan di depannya. Merasakan aura jahat dari tiga makhluk jahat semakin kuat, Chuhen bertanya-tanya apakah Tuobasa sedang menyempurnakannya sekarang. Waktu terus berlalu dengan tenang. Lembah yang seharusnya gelap gulita, kini dipenuhi cahaya merah dari genangan darah. Hampir seluruh lembah tertutup bayangan berdarah. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketiga makhluk jahat itu akhirnya menghentikan lolongan sedih mereka. Kolam darah yang mendidih juga berangsur-angsur menjadi tenang, dan pola cahaya aneh di sekitar kolam darah dengan cepat menghilang seperti spons yang menyerap air. Aduh! Tuobasa menggoyangkan rantai besi di tangannya. Ledakan! Hujan cahaya merah meledak di genangan darah, dan ketiga makhluk jahat tak berkaki itu langsung terbang keluar dari kolam dan mendarat di pantai. Tubuh ketiga makhluk jahat tak berkaki ini memancarkan cahaya merah iblis, dan aura jahat yang kental menyelimuti tubuh mereka, seolah-olah kabut berdarah sedang berputar. Segera setelah itu, aura jahatnya juga menghilang. Ketiga makhluk jahat itu sekali lagi menjadi kaku dan tak bernyawa seperti boneka, namun perbedaannya adalah pupil mereka masih berwarna merah darah, dan membuat orang merinding. Keluar! Tuobasa berkata dengan suara rendah namun kuat. Astaga! Detik berikutnya, Chuhan terbang ke bawah dalam sekejap, dan mendarat di samping genangan darah. Senior Tuoba, Chuhan sedikit menangkupkan tinjunya. Sikapnya ramah, tidak merendahkan atau sombong. Mengapa kamu di sini? Tuobasa bertanya dengan santai. Saya kebetulan lewat. Tuobasa tidak meragukannya dan melanjutkan, Sudahkah kamu memikirkan apa yang kamu ingin aku lakukan? Atau kamu ingin aku membunuh seseorang untukmu? Chuhan terkejut pada awalnya, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Senior, tidak perlu khawatir tentang ini. Itu hanya sedikit usaha dari pihak saya, dan saya tidak pernah berpikir untuk meminta apapun. Pembayaran dari Senior Dari awal hingga akhir, mata Chuhan tenang, dan dia tidak menghindarinya sama sekali. Tatapan Tuobasa sedikit melembut saat dia berkata, mudah untuk membentuk dendam, tapi sulit untuk membalas Budi. Aku, Tuobasa, tidak tahu kapan mayatku akan diekspos di hutan Belantara. Aku tidak mau berhutang Budi pada seseorang setelah aku mati. Chuhan diam-diam menghela nafas, dan ekspresi rumit muncul di wajahnya. Kemudian, dia mengganti topik dan berkata, Momo ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sini, Senior? Untuk menghaluskan pembuluh darah. Tuobasa menjawab pertanyaan pihak lain dengan lugas. Kelopak mata Chuhan bergerak-gerak, seperti yang dia pikirkan. Pada saat yang sama, Chuhan menghela nafas kagum. Artefak darah kemungkinan besar dimurnikan oleh esensi darah semua binatang iblis di seluruh lembah dan mengumpulkannya ke dalam genangan darah. Kemudian, dia menggunakan teknik rahasia yang kuat untuk menyempurnakan dan mengolahnya. Pemborosan seperti itu tidak bisa dikatakan kecil. Apakah kamu memiliki senjata yang perlu disempurnakan? Tuobasa tiba-tiba bertanya. Apa? Chuhan tidak bisa bereaksi sejenak. Tuobasa menunjuk ke kolam darah merah dan berkata, masih ada setengah dari darah esensi di kolam darah ini yang masih bisa digunakan. Saya dapat membantu Anda memperbaikinya. Oh, mata Chuhan berbinar, dan dia menunjukkan ekspresi terkejut. Tidakkah itu akan menyitau waktu senior? Tidak apa-apa. Tuobasa melambaikan tangannya dan berkata, kumpulan darah esensi ini adalah limbah. Daripada membiarkannya menguap, lebih baik kamu menggunakannya. Tuobasa tidak berpikir untuk membunuh begitu banyak binatang sebelumnya. Selama dia mengumpulkan energi yang cukup kuat untuk memurnikannya, itu akan baik-baik saja. Namun, terlalu banyak binatang di Gunung Mang. Setiap kali dia membunuh seekor binatang, bau darah yang kental akan menarik perhatian binatang lain. Setelah beberapa saat, Tuobasa hanya bisa membunuh semua raja binatang dalam radius 2 hingga 300 mil dan menggunakannya untuk memurnikan pembuluh darah. Dengan begitu banyak darah esensi, hanya tersisa sekitar setengahnya. Dia tidak menyangka Chuhen akan muncul di sini saat ini. Ini bisa dianggap takdir. Jika itu masalahnya, maka saya berterima kasih kepada senior atas kebaikan Anda. Chuhen tidak menolak. Dia menggerakkan telapak tangannya dan mengeluarkan Limitless Fang terlebih dahulu. Terima kasih, senior. Tuobasa melirik ke arah Limitless Fang dan menjawab, level pedang ini tidak cukup tinggi. Aku bisa menyempurnakan senjata lain. Tidak cukup tinggi. Sudut mata Chuhen bergerak-gerak. Pria yang hebat, Limitless Fang, peringkat ke-19 dalam daftar senjata spiritual, sebenarnya mengatakan levelnya tidak cukup tinggi. Chuhen tanpa sadar melirik senjata darah yang dimurnikan oleh makhluk jahat berkepala 3 tanpa kaki. Berapa level senjata aneh yang dimurnikan dari tubuh manusia ini? Namun, perlu dipastikan bahwa pembuluh darah ini berada pada level yang berbeda dari Limitless Fang dalam hal aura saja. Ditambah dengan kekuatan Super Tuobasa, item ini kemungkinan besar adalah senjata suci. Kalaupun tidak, jaraknya tidak akan terlalu jauh. Lalu, Chuhen mengeluarkan dua senjata spiritual lagi. Salah satunya adalah tombak penghukum iblis, dan yang lainnya adalah rampasan perang dari Langli, pedang berwarna darah. Apakah ketiga senjata spiritual ini akan berhasil? Chuhen bertanya. Tuobasa mengangkat alisnya dan berpikir keras. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan dingin, yang mana dua yang biasa kamu gunakan. Chuhen membeku lagi. Dia menunjuk pada Demon Punisher Spear dan Limitless Fang dan berkata, keduanya. Kalau begitu aku akan mengambilnya. Sedangkan untuk pedangnya, kamu tidak akan merasa bersalah jika aku menghancurkannya, kan? Hancurkan. Chuhen bahkan lebih terkejut lagi. Dia bertanya dengan bingung, kenapa? Gunakan senjata untuk mengorbankan senjata, gunakan roh untuk mengorbankan roh. Tenggorokan Tuobasa bergerak sedikit saat dia mengucapkan beberapa kata. Chuhen menganggup dan menatapnya. Dia berseru, teknik pengorbanan, yang menggunakan roh senjata sebagai panduan untuk mengasah pedangnya. Tuobasa sedikit terkejut. Kamu tahu tentang itu? Chuhen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya mendengarnya. Kalau begitu aku tidak perlu menjelaskannya kepadamu secara detail. Sederhananya, gunakan pedang ini sebagai pengorbanan, lalu gunakan darah esensi raja binatang di kolam ini untuk memberi makan dan memurnikannya. Ini akan melepaskan sepenuhnya kekuatan kedua senjata spiritualmu. Tuobasa menjelaskan dengan kasar. Chuhen menganggup tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, ayo lakukan apa yang kamu katakan, senior. Tanpa ragu-ragu, Tuobasa memisahkan sedikit Yuan sejati dari tubuhnya dan mengangkat tiga senjata spiritual di tangan Chuhen. Aduh. Kemudian, ketiga senjata itu terbang menuju tengah genangan darah. Dengeng dengungan. Ketiga senjata itu melayang di atas genangan darah. Tombak penghukum iblis berada di sebelah kiri, taring tanpa batas berada di sebelah kanan, dan pedang berwarna darah berada di tengah. Seolah merasakan kekuatan ketiga senjata tersebut, genangan darah yang belum sepenuhnya tenang mulai menjadi gelisah kembali. Gelembung terus keluar, dan energi darah yang pekat naik seperti kabut. Mata Tuobasa menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya dan membentuk beberapa segel. Dalam sekejap, tanda aneh mulai berkedip di sekitar genangan darah. Dengeng dengungan. Untayan cahaya merah melonjak keluar dari genangan darah seperti tanaman merambat dan melilit ketiga senjata itu seperti sutra. Ketiga senjata spiritual tersebut mulai memancarkan cahaya darah samar, terutama pedang di tengahnya. Itu sangat terang sehingga tampak seperti meneteskan darah. Deng. Tiba-tiba, terdengar suara logam keras di udara. Pedang di tengah tiba-tiba bergetar hebat, seolah sedang berjuang untuk melepaskan diri. Fluktuasi energi yang gelisah sangat ekstrim. Gemuruh. Namun, pada saat ini, tirai air berwarna darah tiba-tiba muncul dari genangan darah di bawah. Tirai air berwarna darah langsung melilit pedangnya. Adegan ini seperti seekor domba lemah yang ditelan oleh binatang raksasa dari neraka. Pedang yang ditelan air darah terus bergetar hebat. Pola cahaya aneh terus menerus keluar dari dalam. Segera setelah itu, Tuobasa membentuk serangkaian segel. Bersama dengan kekuatan aneh dan dahsyat, air darah yang membungkus pedang itu menyeretnya kembali ke dalam genangan darah. Dengeng dengungan. Sesaat kemudian, lingkaran cahaya merah yang kuat menyebar dari tengah kolam, menyapu ke segala arah. Arus dingin yang menusuk tulang melonjak dan naik di antara langit dan bumi. Di bawah tatapan kaget Chou Hen, bila melengkung itu seperti sepotong besi yang jatuh ke magma, meleleh dengan kecepatan yang sangat cepat. Seiring dengan hancurnya pedangnya, energi besar yang terkandung dalam kumpulan darah menjadi semakin mengejutkan. Dalam sekejap, jaring darah menyebar ke segala arah dengan genangan darah sebagai pusatnya. Tanda misterius dan pola cahaya melewati kaki Chou Hen dan Tuo Basa, seperti retakan di tanah. Dalam sekejap mata, mereka menutupi area seluas hampir 100 meter. Kolam darah mendidih. Setelah itu, sinar cahaya berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya muncul, berubah menjadi siklon berputar yang membungkus tombak penghukum iblis dan taring tanpa batas. Begitu mereka bersentuhan dengan energi asing, kedua senjata spiritual tersebut tidak menolaknya sama sekali. Sebaliknya, mereka tampak sangat bahagia. Itu seperti dua spons yang menyerap energi kuat di kolam darah. Chou Hen memperhatikan dengan tenang dari samping, masih takjub di dalam hatinya. 458 Di lembah yang dalam dan tenang, cahaya tebal berwarna darah melesat ke langit. Mayat binatang iblis mengelilingi genangan darah di tengahnya. Di atas dan di bawah genangan darah, jaring cahaya aneh berwarna darah menyebar, seperti karakter kuno. Selain kumpulan darah, Tuo Basa menyimpulkan teknik segel tangan misterius dari waktu ke waktu. Chou Hen berdiri di samping Tuo Basa dan diam-diam terkejut. Dia bertanya-tanya siapa Tuo Basa ini. Tidak hanya budidayanya yang begitu tinggi, tetapi dia juga memiliki teknik pemurnian pengorbanan yang begitu mendalam. Berdengung. Air kolam darah mendidih seperti air mendidih. Pola cahaya tak berujung muncul dari kolam, terjalin pada tombak dan gigi tanpa batas seperti tanaman merambat berwarna darah, lalu melonjak ke dalam senjata. Riak energi dari dua senjata spiritual menjadi semakin kuat. Chou Hen jelas bisa merasakan energi di dalamnya berkembang pesat. Saat ini, Chou Hen bahkan lebih bersemangat. Seberapa tinggi tingkat kedua senjata spiritual ini setelah pemurnian pengorbanan. Suatu malam berlalu. Pagi-pagi sekali, kabut putih muncul di lembah yang sunyi. Embun pagi jatuh di pakaian, dan udara agak dingin. Ledakan. Tiba-tiba, terjadi getaran hebat di udara, dan kekuatan dahsyat menyapu ke segala arah. Kekuatan begelombang yang bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan meledak dari dua senjata di atas genangan darah. Dalam sekejap, genangan darah melonjak seperti gelombang, dan hujan merah beterbangan kemana-mana. Garis-garis cahaya terang melesat ke langit, dan energi seperti tsunami dengan cepat melonjak ke demon Punisher Spear dan Limit Lestut. Mata Chou Hen berbinar, dan wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Tuo basa menembakkan beberapa pola cahaya secara teratur dan berteriak dengan suara yang dalam, kumpulkan. Berdengung. Usaran air berwarna darah di sekitar dua senjata spiritual dengan cepat ditarik kembali ke dalam senjata, dan aliran udara yang kacau perlahan-lahan menjadi tenang. Jimat misterius di sekitar genangan darah sekali lagi lewat di bawah kaki keduanya, ditarik kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pemurnian pengorbanan sudah berakhir. Saat suara Tuo basa turun, banyak tanda darah yang bocor segera menghilang dan bersembunyi di antara langit dan bumi. Kemudian, Chou Hen menggerakkan telapak tangannya, dan kekuatan isap dilepaskan. Desir. Tombak penghukum iblis dan taring tanpa batas meninggalkan serangkaian bayangan di udara sebelum mendarat dengan mantap di tangan Chou Hen. Begitu alat roh memasuki tangannya, sensasi dingin menyebar dari telapak tangannya. Chou Hen memandang kedua senjata ini dengan takjub. Tombak penghukum iblis dikelilingi oleh lingkaran pola lampu merah, seperti api merah aneh yang muncul, menggigit dingin dan mendominasi. Pedang perang hitam, limitless fang, juga menelan dan mengeluarkan cahaya merah yang berfluktuasi antara tebal dan redup. Itu sangat tajam sehingga bisa menembus jantung seseorang. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, dia akan menyadari bahwa ada cahaya abu-abu samar yang setipis benang halus yang terjalin di dalam cahaya merah. Chou Hen terkejut sekaligus senang. Dia dengan santai mengulurkan di menpunisir sefir di tangannya. Berdengung. Aura mendominasi yang sangat dingin menyebabkan ruangan bergetar. Cahaya merah muncul dari badan tombak, dan aura baru dan ganas dilepaskan. Warna kulit Chou Hen sedikit berubah. Setelah itu, kumpulan intisari-intisari hitam keluar dari tubuhnya, segera menekan aura darah yang dipancarkan oleh tombak penghukum iblis. Di sampingnya, sedikit kejutan melintas di mata Tuobasa. Aku hanya khawatir kamu tidak akan bisa beradaptasi dengan aura kekerasan yang baru bergabung. Sepertinya aku terlalu khawatir. Tidak apa-apa. Aku masih sedikit berkarat saat ini. Aku akan bisa kembali normal dalam beberapa hari, jawab Chou Hen. Tuobasa mengangguk sedikit dan berkata, lagi pula, seni pengorbanan, ini menggunakan darah esensi dari banyak raja binatang buas sebagai sumber energi utama untuk menempa. Oleh karena itu, kedua alat roh milikmu ini memiliki lebih banyak aura ganas dari binatang iblis dari sebelumnya. Bagi orang awam, jika mereka tidak bisa menekan aura ganas ini, mereka malah akan menderita serangan balik dari kekuatan alat roh. Chou Hen mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Ini bukanlah masalah besar baginya. Tubuh caotik, tubuh murid iblis suci, batas garis keturunan apapun sudah cukup untuk menekan aura ganas binatang iblis. Semakin dia melihat dua alat roh di tangannya, semakin puas Chou Hen. Terutama Limitless Fang, yang telah berubah dari hitam menjadi merah tua. Bilah tajam itu memancarkan cahaya dingin yang membuat jantung orang berdebar-debar. Ketajaman seperti ini belum pernah terlihat sebelumnya. Saya percaya bahwa taring tanpa batas dapat masuk dalam sepuluh besar peringkat alat roh. Chou Hen bergumam pada dirinya sendiri. Bukan hanya sepuluh besar, Tuo Basa berkata dengan ringan, tombak ini bisa masuk peringkat sepuluh besar. Sedangkan untuk pedang ini, bisa masuk peringkat lima besar tanpa masalah. Lima besar. Hati Chou Hen berbinar, dan matanya bersinar karena terkejut. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang. Kita harus tahu bahwa teknik pemurnian pemorbanan ini tidak hanya mengumpulkan esensi darah dari banyak raja binatang buas, namun juga menggunakan senjata roh pedang melengkung yang kuat sebagai persembahan. Kemudian, secara pribadi disempurnakan oleh pembangkit tenaga listrik dengan basis budidaya yang mendalam seperti Tuo Basa. Dengan kombinasi banyak faktor dan kondisi, bukan tidak mungkin kekuatan Senluo Fang setara dengan lima senjata roh teratas di roh. Peringkat senjata. Lalu, dia melihat genangan darah. Pada saat ini, dia tidak bisa merasakan riak kekuatan sama sekali. Darah merah tua tampak seperti genangan air. Selain terkejut, Chou Hen juga dipenuhi rasa terima kasih. Terima kasih atas bantuanmu, Senior. Tidak masalah. Tuo Basa mengangkat tangannya sedikit, suaranya masih rendah dan acuh tak acuh, karena seni pengorbanan sudah selesai, aku akan pergi dulu. Bolehkah saya tahu kemana tujuan Senior? Apakah kamu membutuhkan aku untuk menemanimu? Meskipun Tuo Basa masih berhutang budi padanya, Tuo Basa telah meningkatkan dua senjatanya ke level yang begitu tinggi, jadi dia setidaknya harus berterima kasih padanya sebelum pergi. Namun, Tuo Basa tidak mempercayai kebaikan Chou Hen. Aura yang dipancarkannya masih dingin. Dia meraih tiga rantai di samping, dan rantai itu bertabrakan satu sama lain, menimbulkan suara yang berat. Aku selalu penyendiri. Selain itu, jika kamu ingin aku melakukan sesuatu untukmu, beritahu aku sesegera mungkin. Aku, Tuo Basa, tidak pernah berhutang budi kepada siapapun. Mantan! Chou Hen masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Tuo Basa telah memerintahkan ketiga makhluk jahat itu untuk berbalik dan pergi. Ketiga makhluk jahat tak berkaki itu bergerak maju sambil berlutut. Suara rantai berat terdengar sangat jelas. Tuo Basa sepertinya berjalan perlahan, tapi dalam sekejap, dia sudah berada ratusan meter jauhnya. Dari awal hingga akhir, dia tidak menoleh ke belakang. Punggungnya yang dingin terasa sepi dan sunyi. Melihat pihak lain perlahan memudar, Chou Hen menghela nafas dalam-dalam. Dalam hati Tuo Basa, sepertinya hanya ada kebencian. Dan hanya kebencian yang mendukungnya sepanjang waktu. Meskipun dia menyempurnakan senjata dengan esensi darah raja binatang, itu juga karena dia membutuhkan kekuatan untuk membalas dendam. 459. Lembah itu sunyi dan dingin di pagi hari. Saat dia menyaksikan sosok Tuo Basa menghilang ke dalam kabut pagi dan suara dentingan rantai semakin menjauh, hati Chou Hen dipenuhi dengan rasa terima kasih, tetapi pada saat yang sama, ada sedikit beban di hatinya. Namun, beban berat ini dengan cepat digantikan dengan kegembiraan dengan peningkatan substansial dalam kekuatan kedua artefak spiritual. Namun, pada saat ini, gelombang energi aneh tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Chou Hen. Chou Hen sedikit mengernyit. Perasaan ilahinya bersinggungan dengan aura energi, dan dia berkata dengan sedih, ada apa denganmu sekarang? Huff, tawa sembrono burung api surgawi sayap suci terdengar. Bocah sialan, apakah kamu ingin murid iblismu menembus empat bintang? Huff. Mata Chou Hen berbinar, dia mengangkat alisnya dan berkata, ada apa denganmu? Atau apakah anda mencoba memainkan suatu trik lagi? Huff, katakan saja padaku apakah kamu mau atau tidak. Bukankah sudah jelas? Saya merasakan energi yang berbintik-bintik dan kacau di arah barat laut. Salah satunya adalah sumber energi yang dapat anda dan saya gunakan. Chou Hen mencibir dengan jijik. Apakah kamu yakin tidak main-main denganku? Terserah kamu mau percaya atau tidak. Begitu kamu melewati desa ini, kamu tidak akan bisa menemukannya lagi. Energi iblis yang terkandung dalam sumber energi itu sepertinya tidak lemah. Menjadi empat bintang. Kata burung api surgawi sayap suci. Chou Hen menggosok hidungnya. Setelah berpikir sejenak, dia tersenyum acu-ta'acu dan berkata, aku tidak bisa mengganggumu. Anda. Namun, segera setelah itu, Chou Hen sekali lagi tiba-tiba melanjutkan dengan pertanyaan, di mana lokasi spesifiknya. Huff, dasar bocah bajingan. Setelah itu, Chou Hen meninggalkan lembah. Namun, yang mengejutkannya adalah seluruh hutan gunung Mang diselimuti kabut putih. Sejauh mata memandang, semuanya gelap dan suram menutupi langit dan bumi. Bahkan sinar matahari pun tidak bisa menembusnya. Di mana utara, selatan, timur, barat. Chou Hen sedikit terkejut. Pemandangan di depannya bahkan lebih ilusi daripada ilusi. Debu halus dan kabut melayang di udara, dan penglihatannya terbatas hingga 100 meter. Pegunungan yang begelombang samar-samar terlihat di dalam kabut, seperti naga ganas yang merangkak di tanah, membuat orang merasa sulit untuk bergerak satu inci pun. Um, ke arah barat laut mana? Chou Hen bertanya. Cari sendiri. Burung pipit api surgawi sayap suci menjawab dengan malas. Sudut mata Chou Hen bergerak-gerak tanpa sadar. Cari bibimu. Kamu bahkan tidak bisa melihat matahari. Siapa yang tahu cara menuju barat laut? Bodoh. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Mohon padaku. Jika kamu memohon padaku, aku akan memberitahumu. Saya mohon, kuburan leluhur Anda telah digali. Selama empat jam berikutnya, Chou Hen berjalan tanpa tujuan. Pada akhirnya, burung pipit api surgawi bersayap suci tidak tahan lagi dan memberitahunya di mana letak barat laut. Saat Chou Hen masuk lebih jauh ke dalam hutan gunung Mang, kabut menjadi lebih tebal. Semakin tinggi ketinggiannya, semakin putih warnanya, seolah dikelilingi awan. Terhadap area kematian terlarang yang terkenal ini, tidak peduli seberapa kuat kultivasi seseorang, mereka tetap harus memiliki sedikit rasa hormat di dalam hati mereka. Chou Hen secara alami memahami prinsip ini juga. Dia mendarat di hutan di bawah dalam sekejap, dan menginjak dahan pohon untuk bergerak maju dengan berjalan kaki. Kabut tebal menyelimuti hutan lebat, membuat orang merasa seperti mimpi. Dari waktu ke waktu, satu atau dua binatang iblis yang kuat akan bergegas keluar dari sisi hutan, atau beberapa binatang kecil yang tersesat dan membenturkan kepala mereka. Kabut tidak hanya menghalangi pandangan Chou Hen, tetapi juga sangat membatasi persepsinya. Dalam situasi seperti ini, kecepatan maju Chou Hen jauh lebih lambat dari biasanya. Saat ini, di sisi lain hutan, Bang! Dengan suara yang tumpul, binatang iblis yang tampak seperti babi hutan dan ditutupi sisik runcing diterbangkan oleh pedang lebar yang mengeluarkan cahaya kemasan. Binatang iblis itu mengeluarkan jeritan menyedihkan di udara. Sisik di tubuhnya hancur dan tulangnya hancur total. Segera, benda itu menghantam tanah dan tidak lagi bergerak. Sial, binatang buta ini. Pemilik pedang itu adalah seorang pemuda jangkung. Dia mengumpat dengan dingin, lalu berbalik untuk melihat area di belakangnya. Mengapa tidak ada di antara kalian yang datang dan membantuku? Di sana, belasan pemuda dan pemudi sedang duduk bersama dan mengobrol. Salah satu dari mereka, seorang wanita muda berkulit putih, tertawa ringan dan berkata, Yetai, kamu cocok untuk hal semacam ini. Kamu berpikiran sederhana, tetapi anggota tubuhmu berkembang dengan baik. Haha! Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Huff! Pria bernama Yetai mendengus dingin dan menjawab dengan sedikit ketidakpuasan, kamu berbicara seolah-olah kamu sangat hebat. Apakah kamu berani bertarung denganku? Paling banyak 30 gerakan. Aku bahkan tidak punya waktu untuk membuatmu menangis. Cih, apa gunanya laki-laki sepertimu bersaing dengan wanita lemah sepertiku? Apakah Anda memiliki kemampuan untuk bersaing dengan kakak senior Chang? Anda akan berlutut dalam waktu kurang dari 3 gerakan, bukan? Kakak Chang. Wanita itu mengedipkan matanya dan menoleh untuk melihat seorang pria muda di sebelah kirinya. Pemuda ini memiliki aura heroik. Bahunya lebar, dan dia tampan. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ada senyuman samar dan sinis di sana. Aku hanya tahu kakak Chang itu panjang dan kakak Chang pendek. Pikiranku dipenuhi dengan kakak Chang. Ye Tai bergumam pelan sambil berjalan ke sisi kerumunan dan duduk. Itu benar. Wanita itu menggelengkan kepalanya dengan bangga dan terus menyerangnya. Jika kamu mampu, ubah nama Chang Yuanzee dari tujuh yang absolut menjadi namamu, Ye Tai. Kalau begitu, aku akan memujamu. Wen kecil, jangan mempersulit Ye Tai. Ketika dia menjadi salah satu dari tujuh absolut, tidak akan ada harapan baginya dalam hidup ini. Hahaha. Kerumunan kembali tertawa terbahak-bahak. Namun, ada sesosok pemuda yang berdiri di atas batang pohon yang menjulang tinggi tujuh hingga delapan meter di belakang kerumunan. Sangat kontras dengan suasana ceria di sini. Itu adalah wanita cantik dengan temperamen dunia lain dan wajah cantik. Dia seperti peri. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah kecantikan tiada taraf yang dapat menyebabkan kehancuran sebuah kota atau negara. Kulitnya yang seputih salju tampak begitu halus hingga dapat dirusak oleh angin sepoi-sepoi pun. Rambut panjangnya yang lembut dan indah tersebar di bahunya. Dia bersandar di batang pohon dan duduk secara diagonal di batang pohon. Sepasang matanya yang jernih diliputi riak dangkal saat dia diam-diam memandangi kabut hutan yang kabur seperti lautan asap, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Di bawah kabut yang masih tersisa, profil sisi bergeraknya sangat indah. Benar, kakak Chang, apakah berita tentang empat mantra agung dapat dipercaya? Tepat pada saat ini, Ye Tai tiba-tiba bertanya. Kerumunan lainnya tercengang saat mereka melihat Chang Yuan Zee satu demi satu. Tentu saja. Chang Yuan Zee tersenyum tipis dan sedikit mengangguk. Sebelum kita datang ke sini, kita sudah menyelidiki dengan sangat jelas. Tempat terakhir si Feng Zee menghilang adalah di hutan gunung Mang ini. Si Feng Zee. Saat mereka mendengar tiga kata ini, sedikit rasa hormat terlihat di wajah semua orang. Itu adalah rasa hormat yang datang dari tulang mereka. Cek-cek, Ye Tai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, sudah lebih dari sepuluh tahun. Satu-satunya master prasasti pangkat bumi di negara seratus negara. Saat itu, dia bisa membuat tanah berguncang hanya dengan menghentakkan kakinya. Saya tidak menyangka dia akan menghilang selama lebih dari sepuluh tahun. Wanita bernama Wen kecil terus bertanya, kakak Chang, mengapa si Feng Zee menghilang? Chang Yuan Zee menyipitkan matanya saat dia menelan ludah dan berkata dengan suara yang dalam, reaksi dari energi jimat. Penonton kembali terkejut. Seorang master prasasti tingkat bumi akan benar-benar menderita akibat serangan balik energi jimat. Tentu saja, master prasasti tingkat bumi juga akan membuat kesalahan, si Feng Zee pada awalnya adalah seorang jenius. Dia sering meneliti teknik jimat baru. Wajar jika terjadi masalah selama penelitian dan menyebabkan reaksi balik dari energi jimat. Beberapa dari mereka menganggup menyadari. Adapun si Feng Zee, mereka telah mendengar banyak tentang dia. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, dia adalah master prasasti nomor satu di negara seratus bangsa. Dia juga satu-satunya master prasasti tingkat bumi. Kemampuannya yang paling unik adalah dia suka meneliti dan mengembangkan beberapa teknik rune baru atau kekuatan segel kutukan. Terutama empat mantra besar yang dia teliti, menyebabkan keributan besar saat itu. Empat mantra besar adalah mantra roh surgawi, mantra pengamuk, mantra transformasi, dan mantra klon. Ketika empat mantra besar diteliti oleh si Feng Zee, tidak hanya pembangkit tenaga listrik dari negara seratus negara yang datang memintanya, tetapi ada juga banyak orang dari provinsi lain di benua timur yang datang untuk mencarinya. Namun, si Feng Zee memiliki temperamen yang aneh. Dia hanya akan menuliskan mantra untuk orang yang dia sukai. Dan siapa yang disebut enak dipandang. Itu semua tergantung suasana hatinya. Jika dia bahagia, bahkan tak seorang pun bisa mendapatkan kekuatan mantra-nya. Jika dia tidak bahagia, bahkan kaisar surga hanya bisa menutup pintu di hadapannya. Karena sifatnya yang keras kepala juga si Feng Zee menyinggung banyak orang pada saat itu. Di antara mereka, tidak ada kekurangan tokoh-tokoh berpengaruh dari sekte. Belakangan, berita tentang si Feng Zee yang menderita serangan balik teknik jimat bocor. Tiba-tiba, badai melanda, gunung-gunung akan runtuh, dan kota akan segera dihancurkan. Si Feng Zee berada di jantung badai, dan orang-orang datang untuk membalas dendam padanya. Tentu saja, ada lebih banyak lagi orang yang ingin mempelajari empat teknik mantra agung dan teknik jimat lain yang dia teliti. Master Prasasti Peringkat Bumi Satu-satunya Master Prasasti Tingkat Bumi di negara seratus negara. Tanpa diduga, si Feng Zee menghilang dari pandangan semua orang seolah-olah dia telah menguap dari muka bumi. Dia menghilang selama lebih dari sepuluh tahun. Namun, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini. Setelah lebih dari sepuluh tahun, bocor kabar bahwa tempat terakhir si Feng Zee menghilang adalah di hutan gunung Mang. Bertahun-tahun telah berlalu, dan kita bahkan tidak tahu apakah si Feng Zee sudah mati atau masih hidup. Jika dia tidak mati, kita akan mendapat masalah. Huff, apa yang perlu ditakutkan? 460. Bahkan jika dia masih hidup, dia hanya berjuang di ambang kematian. Hehehe, aku sangat berharap kita bisa menemukan kekuatan dari segel mantra itu. Jika kita bisa mendapatkan kekuatan keempat segel mantra itu, maka perjalanan ini akan bermanfaat. Ye Tai terkekeh. Cek. Wanita muda bernama Wen Kecil memutar matanya ke arahnya dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Kami masih belum memastikan apakah si Feng Zee ada di hutan gunung Mang atau tidak. Apalagi menemukan segel mantra yang telah hilang selama lebih dari sepuluh tahun. Wen Kecil benar. Kalau tidak, pihak keluarga tidak akan mengirim kita ke sini untuk menyelidikinya terlebih dahulu, kata pria lain yang lebih cerdas. Mari kita cari tahu secepatnya sebelum berita ini menyebar ke dunia luar sehingga kita bisa memberi tahu Monlead City untuk mempersiapkan langkah selanjutnya dari rencana tersebut. Saya tidak tahu kekuatan lain mana yang mendapat berita selain kota bergaris bulan kita. Kalau lebih banyak orang pasti lebih meriah. Saat penonton berbincang dengan suara pelan, kabut di hutan menjadi lebih tebal. Tak jauh dari situ, wanita cantik yang sedang duduk di atas batang pohon raksasa itu masih senyap genangan air musim gugur. Matanya yang lembut dan indah diam-diam melihat ke satu arah. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh yang lain. Sudah waktunya istirahat, pada saat ini, Chang Yuanze bertepuk tangan ringan dan berdiri. Ia mengatakan kepada orang banyak, ini adalah bagian dalam hutan gunung Mang. Hati-hati. Kerumunan itu berdiri satu demi satu. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi hati-hati di wajah mereka. Meskipun orang-orang ini adalah orang-orang jenius yang luar biasa di dunia luar, apa yang disebut sebagai tanah kematian di hutan gunung Mang bukanlah sebuah reputasi yang tidak layak diterima. Selain itu, kabut aneh itu sangat aneh, menyebabkan semua orang harus lebih berhati-hati dalam hati. Meng-sang, waktunya berangkat. Chang Yuanze menoleh untuk melihat sosok yang anggun dan halus itu. Yang lain juga menoleh untuk melihatnya juga. Pihak lain menganggup dengan tenang. Sosoknya bersinar, dan dia mendarat dengan ringan di tanah seperti kupu-kupu. Chang Yuanze tersenyum dan berjalan mendekat dan bertanya, ada apa? Sepertinya kamu sedang memikirkan banyak hal akhir-akhir ini. Itu bukan urusanmu. Dia menjawab dengan acuh tak acuh. Haha, bagaimana mungkin itu bukan urusanku? Kakak telah berulang kali menginstruksikanku untuk memastikan keselamatanmu. Jika bukan karena kakak ada urusan di saat-saat terakhir dan tidak bisa pergi, dia akan melakukannya. Menemanimu ke sini. Suara Chang Yuanze berhenti dan tidak melanjutkan. Karena dia menyadari bahwa pihak lain tidak mendengarkannya sama sekali. Dia sedikit mengerucutkan bibir merahnya, dan mata indahnya tanpa sadar melihat ke arah lain. Hutan lebat yang diselimuti kabut mengungkap misteri kabur. Kemudian, dia mengangkat alisnya dan mata indahnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya redup. Senyuman tipis yang muncul dari lubuk hatinya muncul di sudut mulutnya yang halus. Orang-orang di sekitarnya saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Suasana hati pihak lain berubah terlalu cepat, bukan? Mimpi. Kalian pergi dulu. Aku tidak ikut denganmu. Dia tiba-tiba berkata. Mengapa? Aku baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku. Aku akan baik-baik saja. Begitu dia selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke arah tertentu. Chang Yuanze dan yang lainnya masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi sosok pihak lain telah menghilang ke dalam kabut tebal. Saat ini. Di seberang hutan gunung Mang. Sial, tempat apa ini? Chuhan sudah berjalan melewati kabut selama beberapa jam. Selain kabut, ada lebih banyak kabut. Perasaan seperti ini seolah-olah sedang berjalan melalui labirin yang tidak ada habisnya, monoton dan membosankan. Tidak apa-apa jika ada lebih banyak orang, setidaknya akan ada orang yang bisa diajak bicara. Namun, bepergian sendirian di lingkungan ilusi ini sangatlah membosankan. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah lama menjadi gila karena kabut. Bahkan jika itu adalah Chuhan, saat ini, dia merasa sedikit bosan. Sebagai perbandingan, pertarungan sengit sepuasnya jauh lebih baik dari ini. Mungkinkah aku secara tidak sengaja masuk ke dalam formasi ilusi dan jatuh ke dalam ilusi? Chuhan tiba-tiba menggigil dan kemudian bertanya dengan suara yang dalam, burung sialan, apakah kabut ini ilusi yang dibuat oleh orang lain? Siapa yang kamu tegur, bajingan? Burung pipit api surgawi sayap suci mengomel dengan dingin. Aku akan memarahi siapapun yang ingin kamu tegur. Bocah liar bodoh, apakah kamu ingin mati? Bisakah kamu menjawab pertanyaanku dulu? Tidak ada komentar. Selesaikan sendiri. Jika kamu ingin menemukan bola kekuatan iblis itu secepat mungkin, jangan membuang waktu. Karena kamu ingin bekerja sama denganku, tunjukkan lebih banyak ketulusan. Huff, mohon diketahui bahwa orang yang ingin menerobos mata iblis bintang 4 adalah kamu. Burung pipit api surgawi sayap suci juga bukanlah seorang master yang suka berkompromi. Memintanya untuk berkompromi dan tunduk pada Chuhan sama sekali tidak mungkin. Chuhan diam-diam mengutuk watak burung ini. Segera, Chuhan bersiap menggunakan mata iblisnya untuk menjelajah. Namun, pada saat ini, kabut di depannya berangsur-angsur melonjak dengan cahaya abu-abu. Ini. Karena terkejut, Chuhan dengan lembut mengepalkan tangannya. Inti Yuan di tubuhnya berputar dengan tenang, dan kekuatan Yuan batinnya melonjak. Cahaya abu-abu yang aneh terus-menerus bercampur ke dalam kabut putih dan mewarnainya menjadi abu-abu. Perasaan seperti ini seolah-olah air lautan dengan cepat terkorosi dan tercemar. Dalam sekejap mata, kabut kelabu tak berujung tiba di depan Chuhan. Ia menutupi langit dan menutupi bumi, meruntukkan gunung-gunung dan menjungkir balikan lautan. Itu seperti banjir kelabu dan gelombang besar, langsung menenggelamkan Chuhan di dalamnya. Dalam sepersekian detik, bagian depan, belakang, kiri, dan kanan Chuhan semuanya tertutup warna abu-abu. Seolah-olah dia tersedot ke dalam badai pasir, atau seolah-olah dia jatuh ke dalam jurang air. Energi Yin yang menusuk tulang menyerangnya dari segala arah. Chuhan kaget dan bingung. Apa yang sedang terjadi? Hutan gunung Mang ini terlalu aneh. Dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Berdengung. Tiba-tiba, aliran udara di sebelah kiri tiba-tiba bergetar. Dengan suara, Chuhan hanya merasakan hembusan angin dingin menyapu sisinya. Setelah itu, sensasi perih yang tajam datang dari punggung tangan kirinya. Mengangkat tangannya dan menundukkan kepalanya untuk melihat. Dia melihat ada luka sepanjang 10 cm di punggung tangannya. Darah merah perlahan mengalir keluar dari lukanya, berubah dari encer menjadi kental. Murid Chuhan sedikit menyusut, dan wajahnya tiba-tiba tampak waspada. Benda apa yang baru saja menyerangnya? Itu bisa dengan mudah menembus pertahanannya terhadap Yuan batin. Tampaknya ada sesuatu yang tidak diketahui dan mengerikan yang tersembunyi di balik kabut abu-abu. Tanpa menunggu Chuhan berpikir terlalu banyak, aliran udara di belakangnya sedikit bergetar. Mata Chuhan menjadi dingin. Dia tiba-tiba menoleh dan meninju. Yuan bagian dalam yang melekat pada tinjunya meledak dengan fluktuasi energi yang hebat. Bang! Suara teredam terdengar. Pukulan Chuhan sepertinya mengenai masa udara yang padat. Kabut kelabu di depannya bergulung-gulung seperti air pasang. Itu berguncang tanpa henti di bawah pengaruh tinju yang ganas. Segera setelah itu, aliran udara di kiri dan kanan kembali kacau. Ditemani angin kencang, aura padat dan dingin menyerang Chuhan dari kedua sisi. Kulit Chuhan sedikit berubah. Di saat yang sama, dia mundur. Kekuatan mata iblisnya segera dilepaskan. Cahaya ungu yang indah memancar dari tubuhnya. Di saat yang sama, sepasang mata yang dalam segera berubah menjadi pupil ungu iblis. Ledakan. Saat berikutnya, pupil ungu mekar dengan cahaya terang. Bidang pandang Chuhan dengan cepat menjadi luas dan kuat. Di dalam kabut kelabu, ada sekelompok bayangan hitam yang aneh. Bayangan hitam aneh ini memiliki bentuk yang berbeda. Ada yang seperti manusia, ada yang seperti binatang iblis, dan ada yang seperti burung. Selain itu, semuanya memancarkan yinki dingin yang kuat. Apakah ini yang baru saja menyerangnya? Chuhan bingung. Sebelum dia bisa mengamati dengan cermat, salah satu bayangan hitam langsung terbang menuju Chuhan. Yinki yang menusuk tulang melonjak. Ketika bayangan hitam tiba di depan Chuhan, cakar hantu yang tajam dengan cepat mengulurkan tangan dan menebas jantung Chuhan. Tawa aneh, wah, yang jelas dan tajam terdengar di udara. Huh. Kulit Chuhan menjadi dingin. Tinju yang menelan dan meludahkan cahaya ungu melonjak lagi. Dampaknya dengan kekuatan untuk membelah gunung dan membelah bumi menghantam kepala bayangan hitam itu dengan kuat. Bang. Di bawah sifat mematikan yang sangat kuat dan menakutkan, bayangan hitam mengeluarkan suara pelan yang teredam. Kemudian, ia meledak menjadi kumpulan gas hitam yang tersebar dan menyatu ke dalam kabut. Tapi sebelum dia sempat bersantai, bayangan hitam aneh di kabut sudah mengelilingi Chuhan di tengah. Satu demi satu, mereka bergegas menuju Chuhan, seolah-olah mereka adalah sekelompok serigala yang sangat lapar dan ganas. Menghadapi situasi seperti ini, Chuhan tidak takut. Cici. Kekuatan petir gelap yang tak ada habisnya menyebar dari tubuhnya, terjalin menjadi jaring petir tiga dimensi yang menyebar ke segala arah. Pola petir aktif sangat kuat dan tajam. Setiap pola petir yang mengalir seperti pisau tajam, membunuh ke segala arah dan merobek bayangan hitam yang berkeping-keping. Merayu. Wah. Segala macam suara aneh yang membuat kulit kepala tergelitik menjadi semakin menakutkan. Di bawah serangan sengit Chuhan, bayangan hitam dikabut terus-menerus hancur menjadi kumpulan udara yang tersebar. Namun segera, Chuhan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tidak peduli bagaimana dia membunuh bayangan hitam ini, tampaknya jumlahnya tidak hanya berkurang, tetapi jumlahnya juga bertambah. Tadi, yang jelas hanya ada selusin bayangan hitam. Sekilas, ada masa hitam pekat, seperti gerombolan ubur-ubur yang bermigrasi bersama laut, terutama padat. Yang lebih buruk lagi adalah Chuhan dapat dengan jelas merasakan esensi sejati di tubuhnya dengan cepat terkuras abis. Tampaknya setiap kali dia membunuh bayangan hitam yang aneh, sebagian dari esensi sejatinya akan diambil secara misterius. Konsumsi semacam ini telah melampaui konsumsi Yuwandan. Kataku, bocah sialan, apakah kamu benar-benar tidak tahu bahwa roh-roh undet ini akan bertambah seiring kamu bertarung? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.